Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat bergabung di acara kuliah tamu kita pada siang hari ini. Dengan tema Big Data dan Artificial Intelligence di Dunia Farmasi. Ya, sebagaimana kita tahu teman-teman bahwa dunia sekarang masuki industri 4.0 di mana kemudian Big Data dan Artificial Intelligence ini memang akan menjadi hal yang biasa kemudian di industri kita. Maka kita sebagai penerus nanti sebagai pelaku industri di masa industri yang semakin berkembang ini tentu kita harus paham hal-hal fundamental terkait Big Data dan juga Artificial Intelligence. Bagi teman-teman yang belum paham mungkin nanti setelah kita berkuliah pada hari ini bisa lebih paham lagi dengan Bu Intan ya. Semoga bisa lebih paham lagi terkait dengan perkembangan teknologi dan juga manfaatnya khususnya dalam bidang profesi kita yaitu farmasi. Kuliah tamu kali ini akan disampaikan oleh Dr. Intan Nurmayu Yuita, MT. Beliau adalah dosen informatika dari Universitas Pajaran. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang Bu Intan. Selamat siang. Wah anak-anak muda nih yang awal acara ya. Itu jadinya. Ya Bu Alhamdulillah semua. Gimana kabarnya Bu Intan? Baik ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi kita selalu minum kesehatan. Baru ini ya, biasanya kita berdiskusi juga sama dosen farmasi, cuman pada hari ini ada kesempatan spesial kita bisa diskusi bareng dengan Bu Intan ya. Dari dosen fakultas lain mungkin bisa dikasih kita teman-teman farmasi disini juga insight baru tentang dunia teknologi. Yang jujur, saya pun dan Hashim mungkin masih sangat awam gitu ya. Dengan teknologi-teknologi yang tentang artificial intelligence dan juga big data gitu. Seperti apa sih sebenarnya aplikasinya gitu ya Bu di dunia farmasi gitu. Karena kalau yang saya tahu mungkin hanya lebih karena teknikal ya. Terkait dengan pasien langsung bagaimana membuat obat. Cuman ketika berurusan dengan teknologi, mungkin saya dan teman-teman yang ada di sini juga masih belum paham. Oke, sebelum kita mulai kuliah tamu kali ini, mungkin kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mungkin langsung saja ya Satri. Ya, boleh. Untuk mempersingkat waktu. Kepada Bu Intan, layar dipersilakan. Sudah terlihat layar saya? Sudah Ibu. Oke, ini udah ya berarti ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, untuk hari ini saya sangat berterima kasih kepada tim di parmasi ya, sudah berkenan untuk mengundang saya gitu ya. Jadi kita semoga dengan kita saling berbagi ilmu, ada banyak knowledge yang bisa kita dapatkan di sini. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih big data dan AI dan kaitannya dengan dunia parmasi ya. Jadi di sini mungkin untuk sekilas mengenai saya gitu. Jadi saya saat ini menjadi kepala pusat riset AI dan big data di Universitas Pajajaran. Jadi barangkali rekan-rekan yang ingin berkecimpung di AI dan big data silahkan diperkenankan, sangat diperkenankan untuk gabung di pusat riset kami gitu ya. Nah selain saya menjadi kepala pusat riset, di sini saya juga menjadi dosen Departemen Ilmu Komputer di Fakultas MIPA. Nah mungkin itu sekelas mengenai saya. Selanjutnya untuk outline hari ini, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan big data gitu ya. Apakah harus datanya besar, apakah ada pakem-pakem tertentu sehingga sesuatu itu disebut dengan big data. Kemudian yang kedua adalah apa itu AI, dan yang ketiga itu adalah apa itu kaitannya antara AI dan big data dalam kaitannya sekarang adalah di dalam dunia industri parmasi ya. Nah oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai big data. Nah jadi kita dari sisi judul itu kita membahas mengenai big data dan AI, maka yang pertama kali akan kita ulas lebih lanjut adalah mengenai big data. Nah jadi bisa kebayang kalau orang ngomongin big data, berarti datanya itu harus besar. Nah jadi memang sebenarnya definisinya itu tidak ada yang benar-benar standar, tapi ada beberapa literatur yang menyampaikan mengenai big data itu sendiri. Nah misalnya di sini kalau dari Wikipedia ya, jadi big data itu adalah istilah untuk dataset yang besar. Di sini adalah bukan hanya besar, tapi sangat besar dan komplek. Dan memang kalau bisa dikatakan adalah kalau kita menggunakan pemeriksaan data secara tradisional itu tidak bisa gitu ya. Nah di sini tentunya ketika datanya ini menjadi, bisa dikatakan datanya itu diperlukan sangat besar untuk bisa diistilah, bahkan dalam big data, maka tentu ada beberapa tantangan ketika kita misalnya menganalisis mengenai big data ini. Misalnya mengenai apakah capturing-nya, apakah data search-nya, sharing-nya, storage-nya. Jadi bisa dibayangkan data besar kalau misalnya kita selama ini pakai komputer kecil pasti tidak cukup ya gitu ya. Mungkin bisa dibayangkan seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pahami dari tantangan-tantangan dari big data ini sendiri. Nah kemudian hal yang paling penting adalah dengan adanya data yang besar ini tentu kita ingin mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mengemas, bagaimana menyimpan data yang besar ini dengan baik. Tetapi hal yang paling penting ini adalah bagaimana nanti dengan kita mengolah dari big data ini, kita mendapatkan satu knowledge yang itu akan sangat berguna gitu ya. Bagi misalnya adalah salah satunya adalah bisnis kita, atau misalnya ketika dalam dunia parmasi, misalnya kita bisa mengetahui obat-obat yang tepat untuk seorang pasien. Nah, jadi kalau misalnya big data itu, kalau misalnya ini kan kita sedang lagi di area parmasi ya. Jadi bukan berarti big data itu adalah di luar daripada parmasi. Yang disebut dengan big data itu dimanapun yang memang di sana kita menemukan data besar gitu ya, maka itu sudah disebut dengan big data gitu ya. Jadi bisa jadi big data misalnya yang kita lihat dari sosial ya. Jadi pada waktu tahun 90-an itu mulai ada internet yang bisa dikatakan kencang sekali gitu ya. Itu istilahnya adalah terjadi lonjakan data. Kemudian sekarang era sosial media itu juga menyebabkan data menjadi sangat-sangat besar sekali gitu ya. Jadi bisa jadi big data itu didapatkan dari sosial, atau kalau misalnya user tracking dan engagement, misalnya teman-teman di sini misalnya pakai Google Map gitu ya. Karena di sana misalnya Anda sudah ada user yang login di sana, ya maksudnya kita login di sana. Nah, itu adalah proses tracking-trackingnya dan lain sebagainya simpan. Jadi big data ini bisa dari sosial media kita, bisa dari hasil tracking kita gitu ya, terhadap sesuatu, apakah dari security, atau e-commerce. Misalnya Anda biasanya pakai Tokopedia, kemudian Anda pakai misalnya marketplace yang lain. Nah, sebenarnya si Tokopedia dan marketplace lainnya itu, itu sebenarnya menyimpan histori kita. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan sesuatu, maka bisa jadi nanti apa yang kita butuhkan itu mereka sedikit lebih mengerti gitu ya, dibandingkan kita misalnya menjadi seorang user yang baru. Nah, kemudian ada financial service, atau misalnya dengan kita real-time search. Jadi memang big data ini bisa diperoleh dari banyak sekali aspek-aspek yang bisa menghasilkan big data itu sendiri. Nah, tadi saya sebutkan adalah sebenarnya nggak ada definisi yang benar-benar, eh sebenarnya big data itu apa sih gitu ya, tetapi ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh big data. Nah, secara umum bahwa big data ini memiliki unsur 3V ya. Yang pertama adalah volume-nya, yang kedua adalah velocity-nya, yang ketiga adalah variates-nya gitu. Jadi memang ketika kita menyebut istilah big data, ada beberapa karakteristik yang harus kita pahami terkait data tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, yang pertama itu adalah poinnya, oke saya pindahkan dulu, yang pertama itu adalah volume. Jadi, tentu ya namanya big, ini kita berkaitan dengan masalah size, maka data yang dimiliki ini harus adalah data yang besar. Yang kedua adalah velocity. Jadi, bisa dikatakan adalah kita, misalnya ada data yang besar, terus kebutuhannya apa? Nah, hal yang paling penting di sini itu adalah bagaimana kita mendapatkan suatu hasil dengan cara cepat gitu ya. Oleh karena itu, dengan big data ini, kita dituntut untuk memprosesnya, di mana dalam memprosesnya ini adalah dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian adalah yang ketiga adalah variatiknya ya. Jadi, bisa dibayangkan, misalnya tadi saya sebutkan ada social media, kemudian ada misalnya tadi kita ngomongin marketplace, itu kita berkaitan dengan masalah network gitu ya. Jadi, untuk variasi-variasi datanya ini bisa jadi komplek ya. Misalnya untuk memproses satu data, bisa jadi ini, datanya dalam bentuk kabel, yang satunya dalam bentuk jaringan, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ya, kalau kita lihat ya, dulu waktu saya kuliah S1, jamannya itu adalah punya flash disk 256 MB itu udah keren banget waktu jaman itu. Tapi kalau sekarang 256 MB itu kan sangat-sangat kecil ya, kalau dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Misalnya saya punya software MATLAB, itu juga harus bergiga-giga baru bisa menginstall MATLAB gitu. Jadi, bisa dibayangkan bahwa dengan adanya semakin tahun ini, bahwa data ini sudah bukan lagi isilahnya MB, MB, bahkan mungkin sudah petabat, mungkin lebih daripada itu gitu ya. Jadi, di sini dari sisi ukurannya juga semakin besar, kemudian juga dari sisi variasinya. Jadi, misalnya kalau dulu ya, pada waktu saya, kita biasanya mainnya itu kalau ngolah data, ngolah data yang misalnya dikatakan dalam bentuk kabel. Kalau sekarang variasinya dengan adanya sosial media, berarti dari sisi network data, itu juga menjadi satu hal yang perlu dimasukkan dalam unsur pengolahan data itu sendiri. Tapi ini sangat disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi, di sini variasi datanya juga banyak, kompleksitasnya juga memang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, misalnya kalau di sini dalam era big data, di dalam slide ini ditunjukkan bahwa big data ini bisa jadi sentimen, apakah misalnya speed to test. Jadi, bayangkan kalau misalnya data kita sampai ke audio, video, itu kan datanya bisa dikatakan lebih kompleks dibandingkan data-datanya hanya bersifat data yang berasal dari tabel. Nah, ini volume yang tadi saya sebutkan. Jadi, perkembuhan itu katanya 40% per tahun. Jadi, dari sekarang misalnya 8 JTB sampai dengan 4 JTB di tahun 2020. Sekarang 2021, mungkin kita nggak bisa membayangkan lagi. 2022 atau misalnya 2300, ini sejauh mana lagi data volume yang kita miliki. Jadi, di sini bisa dikatakan bahwa volume data itu bukan hanya berjalan linier, tapi bahkan disebut dengan istilah eksponensial. Jadi, bisa dibayangkan bahwa data ini menjadi sangat-sangat banyak sekali untuk per year-nya. Nah, ini ya. Jadi, mungkin bisa dilihat dari sisi grafik ini, ini percepatan daripada volume data ini menjadi sangat besar sekali. Nah, ini ya mungkin juga dijelaskan. Jadi, dia pertumbuhannya, peningkatan ini adalah berjalan secara eksponensial. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa lihat bahwa ini banyak sekali sosial-sosial media, berapa banyak data, padahal sebenarnya mungkin harusnya untuk tiap orang itu 640K itu sudah cukup. Tetapi kan misalnya dengan adanya kita punya sosial media saja bisa lebih dari satu, punya email mungkin bisa jadi lebih dari satu, atau misalnya kita punya mengakses marketplace bisa lebih dari satu. Jadi, banyak sekali data-data yang dimiliki oleh tiap orang. Nah, yang kedua tadi ya, variasi dan kompleksitas. Jadi, saya sudah sebutkan ada tipe-tipe daripada data yang ada ya. Misalnya, relational data yang tadi saya sebutkan dalam bentuk tabel. Tetapi, mau nggak mau, kita itu harus berhadapan dengan teks data. Nah, misalnya sekarang saya lagi riset sama teman-teman mahasiswa dan juga dari FIB ya. Jadi, kita melakukan analisis sentimen. Jadi, bisa dibayangkan kalau kita memproses pakai tabel, itu mudah sekali. Tetapi, kalau misalnya kita dengan data teks, yang namanya terutama kita analisis sentimen itu pakai data Twitter. Orang semaunya dia untuk mengutarakan ya. Tidak ada misalnya tuntutan, oh kalau misalnya kamu nge-tweet, kamu harus pakai EYD. Kan nggak ada. Tetapi, kalau misalnya kita nge-tweet ya, suka-sukanya bisa jadi bahasanya campuran, bisa jadi banyak sekali bahasa slang, dan lain sebagainya. Jadi, memang dengan adanya perbedaan tipe data ini, memang menjadi suatu tantangan tersendiri buat kita ya. Jadi, kalau relational data itu kita menyebutnya istilahnya adalah data terstruktur. Tetapi, kalau teks data ini adalah sifatnya adalah dari semi-struktur sampai dengan unstructured. Bisa dibayangkan bahwa untuk melakukan formatting data ini, dari data teks itu membutuhkan effort yang lebih dibandingkan data yang relational. Jadi, sekarang tadi ya, grab data dengan adanya social network. Jadi, misalnya dulu ada pembahasan di salah satu ini. Itu kalau nggak salah saya baca di sumber berita. Bahwa kita bisa melakukan analisis misalnya siapa peneror segala macam melalui jaringan Facebook-nya. Jadi, bisa dibayangkan bahwa dengan era sosial media, di mana satu orang dengan orang lain itu saling terhubung dengan network, maka ini menjadi suatu data. Bisa dibayangkan, tadi saya bilang data relasional, datanya tabel, itu cepatnya adalah terstruktur. Kemudian ada tantangan lagi, teks data. Di sini juga ada semi-struktur data melalui XML. Kalau grab data itu menjadi suatu hal tantangan tersendiri. Apalagi sekarang sudah tantangannya di streaming data, misalnya adalah dengan di YouTube dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tipe datanya itu berbeda-beda. Kemudian dari berbagai sumbernya juga banyak sekali yang bisa kita dapatkan untuk menunjang daripada riset yang kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya customer itu misalnya dia punya sosial media, dia punya banking finance, dia gaming, dia mungkin hanya menganggap bahwa oh ini saya hanya berinteraksi pada salah satu aplikasi saja, di mana aplikasi satu dengan aplikasi lain itu tidak nyambung. Padahal sebenarnya dengan kita melihat bahwa jika ini adalah kita linkkan, maka ini akan menjadi suatu hal yang istimewa yang misalnya kita lihat. Nah, ini gambarannya adalah, oh ternyata dia itu sering mengakses sosial media apa, kemudian kita lihat dari sisi jenis obat-obatannya, maka kita bisa dengan melakukan analisis yang ada, kita bisa tahu ternyata dia apa penanganan dari sisi kesehatannya dengan melihat misalnya profilnya dia atau misalnya tingkah lakunya ketika dia bersosial media. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan velocity. Data sangat besar sekali. Nah, inilah yang membutuhkan informatika untuk turun atau teknologi untuk turun. Bisa dibayangkan mungkin kalau datanya kecil itu tidak masalah. Datanya kecil tidak masalah, pakai manusia juga tidak apa-apa. Karena memang sebenarnya yang disebut dengan informatika di sini adalah bisa dibayangkan ini adalah sebagai alat bantu. Tetap validasi atau verifikasi itu adalah di tim yang memang berada di domennya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan velocity. Jadi, tantangannya kalau datanya besar, tapi kita lagi tidak butuh, tidak masalah. Tapi tantangannya di sini adalah dengan data yang sangat besar ini adalah ternyata kita diminta untuk menjendat itu secara cepat. Tadi bisa dibayangkan bahwa pertumbuhan itu data semakin dan semakin detik itu semakin banyak, tapi kita dituntut untuk cepat, maka tidak mungkin dengan mata manusia. Tanda kutip, tanda mata manusia ini. Maka di sinilah kita membutuhkan teknologi untuk melakukan pengolahan data tersebut. Nah, tentunya di sini misalnya dibayangkan, ketika misalnya kita menunda-nunda, kita tidak mau cepat, tentunya di sini pasti bakal banyak sekali kesempatan-kesempatan yang hilang. Dan oleh karena itu, misalnya bagi sebuah perusahaan pasti dia bagaimana bisa gerak cepat terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, apalagi dia akan juga memiliki pesaing. Nah, ini contoh-contoh yang kita butuhkan kecepatan dalam decision-nya kita. Misalnya apakah e-promotion, healthcare monitoring, yang namanya orang monitoring kesehatan itu kan membutuhkan respon yang cepat dalam misalnya pengukuran dan ini kaitannya dengan reaksi yang diperlukan. Nah, kemudian di sini ada real-time analytics dan share repairment. Jadi, di sini kita sebagai seorang customer, supaya memang tertarik kepada produk-produk tertentu tersebut, harus diberikan respon yang cepat, rekomendasi yang memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan bahwa ada karakteristik utama daripada big data, tapi sebenarnya ini bisa di-extended lagi menjadi 6V. Jadi, tadi kita ngomongin masalah volume, variasinya, kemudian velocity-nya, tapi sebenarnya big data ini ada extended-nya lagi karakteristiknya. Jadi, jangan sampai saya punya data besar, gede banget, tetapi misalnya tidak masuk ke dalam salah satu kriteria ini, maka itu tidak disebut dengan big data. Ini yang mungkin bisa dikatakan extended dari karakteristik big data, misalnya adalah veracity-nya. Jadi, yang paling penting bagi kita ketika datanya terkumpul banyak, ini benar-benar datanya bisa dikatakan ada dipertanggungjawabkan atau tidak. Misalnya kita melakukan survei, surveinya misalnya karena datanya besar banget, misalnya contohnya adalah data se-Indonesia. Dan kemudian ditanya terkait masalah tinggi badan sama berat badan. Padahal yang namanya perempuan biasanya sensitif kalau ditanya misalnya masalah tinggi badan. Pasti data-datanya itu apakah tidak diisikan, apakah dia ngarang, segala macam. Nah, itu kan tentunya ketika misalnya kualitas data tersebut tidak balik, maka kita tidak bisa menghasilkan sebuah decision apapun atau knowledge apapun dari pengolahan data tersebut. Nah, selanjutnya ada visualisasi. Jadi, hal yang paling penting adalah setelah kita melakukan pemrosesan di big data, penting kita penting untuk memikirkan bagaimana cara merekstresikan data tersebut. Misalnya di sini yang mengerjakan misalnya orang dari sisi teknologi. Tetapi yang memiliki domain ini, yang memiliki problem ini adalah misalnya orang farmasi. Kalau kita tidak bisa visualisasi, kita tidak bisa misalnya menampilkan apa yang menjadi hasil, maka itu kan tidak ada artinya. Jadi, memang di sini yang perlu diperhatikan adalah masalah visibility dan visualisasinya. Dan yang terakhir, yang tentunya penting, masalah nilai. Kita mengolah data, datanya mungkin sudah sangat besar sekali, tetapi kalau ternyata tidak bernilai, itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi, penting bagi kita ketika kita melakukan pengolahan big data, ini juga kita harus memikirkan kira-kira apa value-nya atau knowledge yang bisa kita dapatkan dengan kita melakukan pengolahan data tersebut. Nah, ini ya, veracity, masalah kualitas perlu kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat, tadi saya sudah menyebutkan, kalau misalnya kita survei, kemudian kita melihat bahwa surveinya, misalnya untuk kasus-kasus tertentu, ada yang ditanya, misalnya terkait masalah berat badat, dan ini adalah perempuan, mungkin ini suatu hal yang sangat sensitif. Jadi, kenyataannya di lapangan ini mungkin data itu adalah, justru adalah kebanyakannya itu adalah data-data yang kotor. Nah, tetapi tidak usah khawatir, memang di dalam kita, walaupun datanya kotor itu, kita misalnya teh benar-benar yang, ya kalau bisa, dalam artian di sini adalah, di dalam real life-nya ini adalah datanya sering kotor. Tetapi kalau misalnya masih sedikit kotornya, masih ada tahapan di prepossessing di dalam big data itu sendiri. Jadi, memang kalau untuk benar-benar mendapatkan data yang benar-benar bersih itu, saya rasa itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Jadi, memang walaupun misalnya kita sangat susah untuk mendapatkan data yang bersih, ada tahapan disebut dengan prepossessing di dalam big data itu sendiri. Nah, ini jadi kenyataannya memang datanya kotor di dunia nyatanya. Nah, ini jadi diberikan contoh ya, jadi dari 81 milion national insurance number, tetapi di sini yang eligible itu hanya 60 juta. Nah, lalu 21-nya kemana? Jadi, bisa kita bayangkan ini adalah 25 persen. Nah, kemudian di sini ada 68 ribu kematian tiap tahun yang disebabkan oleh error di dalam data medical. Jadi, di sini walaupun data medis bisa jadi sangat memungkinkan bahwa kita mendapatkan data yang masih dalam kategori data kotor. Nah, ini yang tadi saya sebutkan juga masalah feasibility atau visualization. Jadi, bagaimana kita feasible dalam melakukan pemrosesan dari data manajemen di sini. Jadi, ini harus kita perhatikan, oke, datanya kita punya target, kemudian dengan data yang besar ini kira-kira layak nggak ya untuk misalnya diproses, kemudian yang selanjutnya adalah ini bisa divisualisasikan nggak ya, kira-kira mampu nggak sih misalnya domain itu mengerti terkait apa yang menjadi target, apa yang menjadi proses yang utama dari pemrosesan yang ada. Nah, di sini sebenarnya untuk visualisasi toolnya itu udah ada banyak ya. Jadi, misalnya, oh saya dari parmasi nih, ini kan bisa dikatakan kalau big data itu orang IT nih, orang IT harus ngoding-ngoding, nggak usah khawatir. Bahkan nanti mungkin di akhir presentasi saya, kita akan sedikit simulasi pakai aplikasi yang ada gitu ya, bahwa Anda dari parmasi, walaupun backgroundnya bukan informatika ya, atau misalnya sejenisnya, Anda masih bisa untuk melakukan big data, karena di sini sudah banyak sekali tools-tools yang bisa Anda manfaatkan untuk melakukan pengolahan. Nah, ini ya value. Jadi, big data itu is meaningless jika misalnya tidak menyediakan nilai, tidak memberikan arti ya, tidak ada knowledge yang bisa kita proses. Jadi, memang harus diperhatikan ya. Jadi, memang kalau bisa diperhatikan di sini, bahwa kita harus mengecek kepada domain knowledge-nya gitu, misalnya tim expert-nya, ini kira-kira ada nggak sih yang mau dikejar dari pemrosesan tersebut? Jadi, jangan sampai misalnya, oh saya pengen tahu nih kira-kira produk saya ini bakal bernilai atau tidak gitu ya, tetapi dengan variable-variable yang memang nggak nyambung gitu ya, tentu tidak ada hal yang bisa kita proses gitu ya. Oke, punten nih kayaknya anak tetangga saya lagi ada ini ya, sedikit noise-noise, punten. Nah, ini ya kalau kita lihat ringkasan 6V dalam summary, jadi di sini adalah volume, velocity, variasi, dan kemudian veracity, kemudian juga dari sisi open datanya, kita lihat apakah itu feasibility, dan juga apakah memang yang kita lakukan itu memiliki nilai atau tidak. Nah, ini ya, tadi saya sebutkan utama 3, kemudian extended-nya jadi 6V, tapi sebenarnya masih banyak sekali VV yang lain ya, untuk menunjang daripada karakteristik dari big data itu sendiri. Nah, hal pentingnya adalah, kenapa ya kita belajar teknologi big data ya? Nah, jadi yang pertama adalah mau nggak mau ya, bahkan saya misalnya hadir ke sini ke parmasi ya, berarti bahwa teknologi big data ini pasti juga dibutuhkan oleh orang parmasi. Jadi, ini adalah menjadi topik yang hot ya di dunia industri, maupun di dalam dunia riset gitu ya. Kemudian di sini adalah highly demand di dunia nyata ya, jadi memang big data itu, karena memang big data itu sudah banyak ada dihasilkan oleh source-source yang lain, abdomen-domain yang lain, jadi mau nggak mau teknologi ini juga akan dibutuhkan di banyak domain tersebut. Jadi, di sini adalah kita belajar teknologi big data, ini merupakan promising future career kita juga. Nah, ini big data open source tools, jadi mungkin nanti salah satunya akan saya bahas, di sini ada WK, jadi supaya bisa kebayang ini ngapain nih ya, dengan misalnya kita melakukan pemrosesan tersebut gitu ya. Jadi, di sini banyak sekali yang open source, dari open source sampai yang berbayar ada banyak gitu ya, jadi di sini Anda nggak usah khawatir, Anda bukan dari informatika, tetapi Anda masih bisa untuk melakukan pengolahan big data. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan AI? Nah, ini adalah kalau bisa dikatakan adalah suatu hal yang bahkan dari pemerintah ya, tahun kalau nggak salah tahun 2019 ini sudah langsung menyambut AI itu sendiri ya, jadi memang kalau AI ini sampai dibuat strategi kecerdasan artifisial di Indonesia, ya jadi itu beberapa orang di universitas-universitas itu dipanggil ya, untuk kita menyusun strategi kecerdasan artifisial di Indonesia. Nah, di sini saya menyebutkan kecerdasan artifisial ya, bukan kecerdasan buatan, beberapa referensi menyebutkan kalau di Indonesia kan ini menjadi kecerdasan buatan, tetapi menurut kesepakatan dari pertemuan seranas tersebut, bahwa artificial intelligence kalau di Indonesia kan itu kita sepakat menyebutnya dengan istilah kecerdasan artifisial. Jadi, kalau tadi saya membahas mengenai big data, bahwa big data ini adalah suatu hal yang kita dapatkan dari banyak sekali ya, sumber-sumbernya, kemudian target kita itu adalah bagaimana mengolah dari data tersebut, jangan sampai kita itu banyak data, tetapi nggak ada artinya gitu ya. Nah, pemproses yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan misalnya AI, jadi harus jelas dari kita apa yang dimaksud dengan artificial intelligence. Nah, jadi di sini adalah kita lihat dulu nih, apa ya yang dimaksud AI di mata society ya, misalnya kalau kita lihat sebenarnya masyarakat itu sudah sangat terbuka, sudah sangat familiar dengan istilah AI itu sendiri, misalnya dia lihat misalnya dari berita-berita, atau misalnya dari movie, atau misalnya aplikasi yang digunakan dalam keseharian, itu sudah banyak sekali yang memang dengan adanya aplikasi-aplikasi AI itu sudah membuat AI itu sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita ya. Atau misalnya contohnya di film ya, jadi kadang kalau saya ngajar AI gitu ya, terutama misalnya di beda ini ya, beda prodi gitu ya, jadi mereka selalu membayangkan bahwa, wah AI itu bakal ke robot. Kalau ke robot itu saya teringat dalam Terminator, nanti kira-kira kita kalau misalnya kita justru ngembangin AI, jangan-jangan nanti kita diusir sama para robot. Jadi di sini bisa dibayangkan, mungkin dia akan ada penjelasan lebih lanjut ya, apakah nanti dengan kita ngerapkan AI, jangan nanti kita jadi orang kayak yang terusir seperti di film Terminator. Jadi memang di sini dengan adanya contohnya, ini film Terminator gitu ya, Terminator ini adalah kita ngembangkan robot, yang namanya robot itu kan pasti perlu dikita kasih otak gitu ya. Nah otaknya di sini adalah dengan menggunakan AI. Jadi banyak sekali film-film yang itu membuat mata masyarakat itu terbuka, oh ternyata memang AI itu bisa dikatakan sesuatu hal yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Nah ini kalau tadi kita ngomongin masalah gimana si AI di mata masyarakat, selanjutnya adalah bagaimana cara pandang di peneliti. Jadi misalnya di sini Alan Turing ya, salah satu yang banyak dibahas, yang banyak disebutkan ketika kita ngomongin AI. Jadi memang kalau Alan Turing itu sudah bisa dikatakan feature ya, sudah memandang ke depan gitu ya, bahwa dia itu sudah di tahun 50-an, dia sudah memikirkan gimana ya bahwa mesin juga itu bisa berpikir. Waktu dulu pada zaman beliau saat masih berpikir ini, yang bisa dikatakan adalah mesin itu adalah suatu benda mati yang digerakkan ketika misalnya ada manusia yang mengoperasikan. Tetapi yang dipikirkan oleh Alan Turing ini adalah bagaimana supaya mesin ini bisa berpikir ya sehingga memang ketergantungan pada manusia itu sudah semakin berkurang gitu ya. Nah selanjutnya di John McCarthy di tahun 2006 juga menyampaikan bahwa yang namanya AI itu adalah sebuah komputer sains yang memang dia fokus membuat komputer itu adalah bertingkah seperti manusia. Jadi bertingkah seperti apa? Nanti akan ada penjelasan di selanjutnya. Nah ini ya, kita berbicara masalah kecerdasan artifisial. Maka harus jelas dulu dari kita itu ya, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan. Jadi ini di Hort Garnet itu menyampaikan beberapa atau multiple intelligence yang dimiliki oleh manusia. Dan menurut Hort Garnet ini bahwa ada tujuh kategori. Misalnya dari sisi verbal, logical, visual, kinesthetik, kemudian musikal, sosial, maupun intropestif. Nah oleh karena itu perlu jelas dari kita ya sebenarnya yang kecerdasan yang akan kita lakukan tanda kutip artisifial itu yang mana. Nah jadi di sini AI merupakan kecerdasan artifisial yang akan kita tanamkan misalnya tanda kutip dari aplikasi atau robot. Jadi ini merupakan suatu keilmuan yang memang dia akan mengembangkan teori, metode, teknik, dan aplikasi untuk mensimulasi dan extend it daripada kecerdasan manusia tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa AI ini bisa dikatakan adalah sangat beririsan dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Misalnya dari sisi psikologi. Sebutkan bahwa saat ini saya lagi riset analisis sentimen. Nah untuk analisis sentimen itu saya melibatkan dari teman-teman di linguistik. Kemudian pernah beberapa tahun lalu saya juga risetnya di psikologi. Jadi memang AI ini banyak diterapkan pada bidang-bidang yang lain. Bahkan bisa dikatakan semua bidang itu membutuhkan AI. Nah di sini untuk AI, data mining, machine learning, mungkin teman-teman di sini sudah juga pernah baca beberapa artikel. Kayaknya AI apanya machine learning, kemudian istilah data mining. Biasanya kalau di teman-teman di informatika selalu bingung. Kalau di awal-awal ini data mining, kok kayaknya ada chapter-chapter yang di data mining kita dapat, di machine learning kita dapat. Nah di sini bisa dikatakan bahwa data mining ngolah data. Kemudian machine learning ini adalah merupakan irisan dari AI yang berusaha untuk menjawab daripada permasalahan yang ada di data mining tersebut. Jadi memang satu sama lain bahwa keilmuan ini adalah suatu keilmuan yang beririsan. Nah tadi ya ada AI, machine learning, terus sekarang jamannya adalah deep learning. Kita harus jelas juga apa sih hubungan di antara AI, machine learning, dan deep learning. Jadi kalau AI itu bisa dikatakan adalah bagaimana kita meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Misalnya tadi ada tujuh kecerdasannya, itu yang ingin kita tiru. Nah kemudian di dalam AI itu ada yang disebut dengan machine learning. Jadi inti riset daripada AI ini adalah machine learning. Nah gambarannya apa machine learning? Jadi misal kita punya adik di rumah, kemudian adik di rumah itu biasanya hanya mengenal kucing. Nah ketika misalnya kita baru pertama kali memperkenalkan dia ke kebun binatang, dia melihat yang namanya bisa dikatakan macan tutul. Kemudian ketika ketemu dia macan tutul, si adik akan bilang, itu kayaknya kucing gede deh. Kok kucingnya gede banget ya, sedangkan kucing di rumah kita kecil. Nah karena kita tidak pernah mengajarkan yang dimaksud dengan macan, maka dia akan mengenali bahwa hewan besar itu adalah kucing, cuman memang kebetulan ukurannya besar. Nah karena dia tidak pernah dilatih gitu. Nah tetapi ketika kita misalnya perkenalkan, oh yang ini bukan kucing, tetapi ini adalah misalnya macan tutul. Nah akhirnya dia sudah mengenal suatu kelas baru ya, suatu kategori baru, oh ternyata ada hewan juga namanya macan tutul. Kemudian kita perkenalkan lagi ke hewan yang lain, ternyata ada singa. Kemudian dia berpikir, ini kayaknya hewannya besar, oh berarti ini juga macan tutul. Nah jadi artinya adalah machine learning itu adalah kita mengajarkan sesuai dengan apa yang menjadi data-data yang sebelumnya. Jadi misalnya kalau adik kecil itu adalah dia menjadi pintar, menjadi cerdas, karena memang kita sudah ajarkan dia hal-hal tertentu. Jadi histori-histori atau pengalaman-pengalamannya. Nah kalau kita ngomongin machine learning ini adalah pengalaman-pengalaman itu adalah data-data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Oleh karena itu dengan data-data yang sebelumnya ini, kemudian kita buat suatu pola sehingga memang si mesin ini bisa belajar. Jadi umpamanya bahwa machine learning ini adalah bagaimana manusia dalam belajar. Jadi di sini machine learning ini adalah bagian daripada AI, kemudian ada selanjutnya disebut dengan deep learning. Jadi memang machine learning bagian dari AI, deep learning ini adalah bagian daripada machine learning. Nah di dalam machine learning ini ada algoritma-algoritma, salah satunya adalah algoritma artificial neural network. Jadi kok artificial neural network bisa kebayang bahwa ini memang meniru daripada jaringan syarat yang ada di manusia. Jadi dengan bisa dikatakan adalah manusia itu cerdas dengan jaringan syaratnya. Nah oleh karena itu, itulah yang ingin ditiru dalam machine learning tersebut. Nah di sini disebut dengan deep, karena memang arsitektur daripada jaringan syarat, kalau di machine learning itu memang ada yang jaringannya dengan struktur yang dangkal, ada yang memang strukturnya yang berlapis-lapis. Nah kalau yang deep learning ini adalah jaringan struktur yang berlapis-lapis tersebut. Jadi memang deep learning ini adalah merupakan bagian daripada machine learning. Nah ini ya mungkin tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau AI itu adalah kita fokus pada research dan development teori, metode, teknik, dan aplikasi sistem yang memang mesti pengasihkan dan meng-extend it daripada kecerdasan manusia. Sedangkan kalau machine learning ini adalah core research daripada AI. Kalau deep learning ini adalah sebenarnya memang bagian dari machine learning di mana di sini adalah pengembangan daripada artificial neural network dengan arsitektur yang lebih dalam. Jadi barangkali yang tertarik, mangga bisa kita eksplor lagi di dalam deep learningnya. Nah ini bisa kita lihat bahwa pengembangan daripada AI, jadi dari tahun 50-an sampai dengan sekarang, 2020, ini bisa dikatakan bahwa pengembangan dari AI itu semakin lama semakin meningkat dengan adanya era internet. Kemudian era internet ini adalah memunculkan adanya big data era. Kemudian dari big data era tersebut otomatis kita fokus untuk melakukan pengolahan-pengolahan dengan data yang besar. Nah tentunya di sini dengan pengolahan data yang besar ini komputasi menjadi semakin baik dan kemudian dari algoritma juga yang berkembangan untuk AI itu juga menjadi semakin lebih maju lagi. Nah ini untuk overview teknologi AI, jadi dari sisi device-nya bisa kita lihat bahwa device sekarang menjadi semakin canggih, kemudian teknologi prosesnya apakah on-chip atau misalnya teknologi proses lainnya, atau misalnya dari sisi aplikasi, misalnya tadi saya sampaikan, ternyata kalau dulu itu sifatnya adalah data-data structure. Kalau sekarang mau nggak mau kita berberadakan pada data-data structure atau bahkan misalnya video dan image. Apalagi kan sekarang. Kalau di sini, misalnya banyak sekali video-video yang ada di YouTube ini bisa kita lakukan pengolahan. Kemudian dari sisi teknologi yang berkembang juga di AI, misalnya algoritma. Kita dia ada machine learning, kemudian ada deep neural network, ini adalah merupakan pengembangan dari machine learning, fokusnya itu adalah di artificial neural network, block-nya dengan arsitektur yang lebih dalam. Jadi ini adalah teknologi-teknologi yang memang bisa dikatakan adalah berkaitan dengan AI. Jadi dengan adanya pengembangan dari hal-hal inilah yang memuat AI itu menjadi semakin dibutuhkan. Nah ini ya, oke ini punten kayaknya jadi agak berantakan ya slide-nya. Jadi tipe AI itu ada dua, jadi ada strong AI, ada weak AI. Jadi kalau kita berbicara masalah strong AI, jadi di sini bisa dikatakan bahwa si mesin tersebut bisa melakukan reasoning dan bisa menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau weak AI berarti dia tidak benar-benar bisa memberikan reasoning dan bisa menyelesaikan masalah. Nah ini yang tadi saya bahas adalah ada kekhawatiran, buh kayaknya bakalan kita kayak Terminator deh gitu ya. Jadi bisa dibayangkan nanti Terminator yang namanya manusia yang menciptakan si robot, robotnya bakal ngusir manusia itu sendiri, itu kan menjadi suatu horror tersendiri gitu ya. Nah di sini sebenarnya bisa dikatakan bahwa intelijen robot itu ada empat tipe ya. Yang pertama adalah bisa berpikir seperti manusia. Ketika dia masih berpikir seperti manusia, itu masih dalam levelnya weak AI. Jadi misalnya Wetson, jadi bisa kita lihat dia bahwa kalau orang sudah ngetahui Alpago, kayaknya keren banget ya gitu ya. Padahal Alpago ini masih di dalam level weak AI. Jadi masih sifatnya adalah berpikir seperti manusia. Kemudian ada weak AI lainnya adalah ketika misalnya si robot itu masih bertingkah seperti manusia. Kita misalnya lihat banyak sekali Jepang punya robot-robot ya, humanoid robot, itu kita sudah kayaknya kagum banget gitu ya, AI-nya keren banget. Nah ini masih dalam level weak AI. Jadi ketika disebut dengan strong AI, ketika dia bisa berpikir rasional, jadi bukan lagi sekedar bisa bertingkah laku seperti manusia, tapi sudah berpikir rasional dan bisa dia melakukan acting rasional gitu ya. Tapi sayangnya memang sampai level ini, sampai tahun ini belum ada robot yang bisa sampai ke dalam level strong AI itu sendiri. Oke, kemudian ini subfield of AI. Jadi bisa kita lihat dari sisi robot, komputer grafik, multimedia teknologi, human-computer interaction, database teknologi. Jadi memang di sini banyak sekali AI subfield-nya, dan memang ketika misalnya kita sedang mengerjakan case ya tentu disesuaikan dengan mana yang menjadi kita kebutuhan. Jadi nggak harus semuanya itu harus dalam, oh yaudah ini kita mau pakai AI, pasti ada masalah robot-robotan, nggak seperti itu. Jadi memang ini subfield dari pada AI itu banyak sekali ya. Jadi dari komputer vision, ataukah mungkin kita cukup membutuhkan LFP-nya, atau neural language processing, itu sudah disebut-disebut dengan pengolahan menggunakan AI. Nah, ini teknikal field dan aplikasi AI ya. Jadi ada smart manufacturing, smart finance, smart education. Misalnya sekarang saya lagi riset deteksi kecurangan ujian online. Jadi saya sebagai seorang dosen itu, dengan misalnya saya tidak bisa ketemu langsung sama mahasiswa itu menjadi tantangan tersendiri. Jangan-jangan misalnya mereka misalnya mengerjakan di rumah, tiba-tiba misalnya ternyata mereka saling teleponan, atau misalnya mereka dibantu oleh temannya di rumah tersebut, atau misalnya dapat bantuan dari seniornya, atau keluarga anggota, keluarga yang lain. Nah, tentunya misalnya dengan kita melakukan pengembangan AI untuk smart education, kita bisa memiliki misalnya proctoring secara otomatis. Jadi misalnya kalau kita misalnya ngawasin ujian pakai Zoom, harus ngecek satu-satu, ya kalau misalnya mahasiswanya 10, tetapi kalau kita punya mahasiswa sampai 60 itu kan menjadi suatu hal yang tidak layak untuk dilakukan. Oleh karena itu memang di sini dengan kita mengembangkan AI untuk melakukan auto-proctoring ini, itu akan menjadi suatu solusi yang cukup efektif ketika misalnya dalam kondisi pandemi yang kita tidak bisa bertemu secara tetap muka kepada para mahasiswanya. Atau smart healthcare, kemudian smart city, digital government, atau misalnya autonomous driving. Jadi nanti akan ada pembahasan lebih lanjut mungkin di slide-slide selanjutnya. Jadi di sini bisa kita bayangkan bahwa area aplikasi AI ini bisa dikatakan ini sampai titik-titik, kebayang kalau disebut dengan titik-titik ini berarti banyak sekali area-area dari aplikasi AI itu sendiri. Jadi semua bisa dikatakan tidak ada lagi area yang bisa disentuh dengan AI. Nah ini untuk pengembangan daripada teknologi aplikasi AI di enterprise. Jadi misalnya kalau bisa kita katakan bahwa untuk saat ini direction dari aplikasi AI itu biasanya itu adalah di computer vision, speech processing, sama NLP. Jadi di sini adalah yang paling banyak sekali besar untuk kontribusi-kontribusi pengembangan daripada teknologi AI itu sendiri. Jadi kalau computer vision itu adalah bagaimana membuat seolah-olah si komputer tersebut bisa melihat sebagaimana manusia itu melihat. Kalau speech processing itu adalah bagaimana kita memproses data-data via suara. Jadi misalnya di sini adalah kalau dulu kita ingin ke Jerman, ya otomatis kita harus bisa bahasa Jerman supaya bisa komunikasi dengan orang Jerman. Tapi kalau sekarang sudah teknologinya bisa dengan misalnya kita menggunakan bahasa sendiri untuk bisa komunikasi. Mekanismenya adalah misalnya kita berbicara bahasa Indonesia dan ketika kita berkomunikasi dengan orang Jerman kita ngomong bahasa Indonesia. Speech kita, suara kita diubah ke dalam teks. Dari teks diubah misalnya ada dengan sistem dilakukan proses translasi menjadi bahasa Jerman, kemudian dari teks bahasa Jerman ini diubah menjadi bahasa Jerman dari sisi suara. Nah otomatis dengan adanya dari input dan output ini, maka orang yang tidak bisa berbahasa asing satu sama lain dengan bahasa yang sama itu masih bisa berkomunikasi dengan teknologi daripada speech processing. Nah selanjutnya ada natural language processing. Tadi saya sempat menyinggung masalah analisis sentimen. Jadi natural language processing itu adalah bahasa yang secara alami. Misalnya tadi analisis sentimen, saat ini saya lagi riset mengenai analisis sentimen. Saya ingin tahu nih sebenarnya dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan misalnya COVID ini sebenarnya reaksi masyarakat seperti apa. Misalnya sekarang konsusnya katanya mau PPKM, katanya ini Natal. Ternyata tiba-tiba berubah. Nah tentu di sini sebagai orang dari sisi ilmu politik kebetulan risetnya juga tidak hanya sama orang EPB tapi orang FISIP. Dia juga ingin tahu sebenarnya dengan adanya kebijakan-kebijakan ini sebenarnya bagaimana sih pendapat masyarakat dengan adanya pendapat masyarakat ini mereka ingin tahu dampak dalam penyusunan strategi penentuan kebijakan. Ini adalah natural language processing karena dia langsung menggunakan bahasa alami. Tentu bahasa alami misalnya kita dapat data Twitter. Data Twitter bisa dibayangkan tadi saya bilang bahwa datanya slang. Kemudian banyak sekali singkatan-singkatan itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan data text. Nah ini untuk computer vision application. Contohnya misalnya di sini pada waktu di awal-awal Facebook gitu ya kita diminta untuk misalnya oh ternyata ini ada data-data kemudian kita disuruh men-tag nama kita, kita itu yang mana gitu ya. Tapi kemudian-kemudian setelah kita memberikan beberapa kali inputan si Facebook itu sudah cerdas. Tanpa kita misalnya men-tag nama kita ke dalam foto tertentu dia sudah bisa mengenali apakah ini kamu gitu ya. Berarti kan dia sudah melakukan prediksi. Nah ini adalah dekat dengan bantuan computer vision application. Nah ini sama ya. Tidak hanya misalnya mengenali wajah atau misalnya kita melakukan autentikasi ya. Jadi misalnya ada foto, kalau dulu misalnya yang saya tahu misalnya Lianoko ya untuk autentifikasi masuk ke dalam si laptopnya dia menggunakan image sebagai pengenal. Kalau misalnya ini adalah orang yang ownernya yang memang sudah diidentifikasi maka dia akan berhasil login. Tetapi kalau ternyata wajah yang berada di depan daripada kamera laptop itu bukan maka dia tidak bisa masuk ke dalam si laptop tersebut. Atau misalnya kita dengan computer vision bisa melakukan analysis action. Habis misalnya di sini dikasih gambaran ketika misalnya sudah melakukan activity A kira-kira selanjutnya apa ya activity yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Nah ini untuk voice processing application. Misalnya di sini kita bisa menggunakan question answering board. Atau misalnya dengan melakukan navigasi gitu ya. Untuk misalnya kita memberikan arahan-arahan ketika misalnya kita ingin menuju ke suatu tempat. Nah ini misalnya yang bisa kita lihat adalah real-time conference record. Jadi bisa dikatakan adalah misalnya kita melakukan recording gitu ya. Sorry bukan recording kita melakukan conferencing gitu ya. Dan kemudian kita butuh not to land sih. Nah misalnya kayak sekarang misalnya saya ngomongnya cepat. Aduh kayaknya kasian banget ya not to landnya untuk mengucapkan atau menuliskan apa yang saya ucapkan. Maka di sini bisa kita melakukan misalnya adalah not to land otomatis. Sehingga memang si not to land otomatis inilah yang akan mencatat setiap detail dari apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah ini NLP application mungkin tadi sudah saya sempat bahas ya. Misalnya adalah mengenai analisis sentimen. Nah ini gambarannya. Nah ini untuk intelligent heart care. Jadi banyak sekali apakah dari sisi medicine mining bagaimana kita melakukan prononisasi dengan menggunakan AI assistant atau health management. Misalnya bagaimana ya pengelolaan daripada physical atau mental health dari seseorang gitu ya. Sehingga kita di sini dengan menggunakan AI assistant bisa membantu daripada orang tersebut untuk bisa memiliki-nya. Atau hospital management. Di sini misalnya ada structure service concerning medical record untuk lebih mempermudah kerja yang ada. Nah ini banyak sekali bisa dikatakan adalah intelligent-intelligent yang bisa kita tanamkan dalam dunia health care. Dan sekarang kita spesifik akan membahas mengenai gimana sih ya pengembangannya di dalam dunia parmasi. Nah ini ya deployment trend AI technology. Jadi dengan adanya teknologi AI yang sudah semakin merambah ke seluruh lapisan nah di sini juga ada trend-trend pengembangan dari sisi premok, algoritma, komputin. Mungkin bisa dikatakan, tentukan GPU kalau waktu dulu awal-awal saya mulai-mulai riset ini di 4 gitu ya. Saya minta, saya mau GPU dong gitu. Padahal sebenarnya yang namanya GPU waktu jaman itu adalah untuk gaming gitu. Jadi dosen-dosen yang lainnya, kamu mau sekarang risetnya gaming ya, bukannya kamu tuh risetnya ke AI gitu. Ya karena memang bisa dikatakan adalah di sini misalnya untuk kita ngomongin masalah machine learning, AI, apalagi saya spesifik juga ke deep learning, itu kita membutuhkan computing yang memang cukup powerful ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Dan salah satunya adalah dengan menggunakan GPU. Nah di sini yang mungkin yang saya ingin tekankan adalah tadi misalnya ada beberapa aplikasi, tetapi sebenarnya Anda bisa juga menggunakan framework ya. Jadi di sini ada TensorFlow, ada Mansport, ada PyTorch. Artinya ini kita beneran ngoding ya. Ngoding kita langsung, sebesarnya adalah langsung heads on ke dalam si miskodingannya, tetapi Anda nggak usah ngoding banget dari nol. Apalagi sekarang kita banyak menggunakan deep learning ya, untuk mempermudah karena hasilnya yang juga baik. Nah itu deep learning itu ribet banget. Tetapi dengan Anda menggunakan library itu Anda bisa misalnya menggunakan funksionalitas, jadi tidak perlu Anda melakukan codingan dari nol. Jadi di sini nggak usah khawatir Anda dari parmasi, di sini sudah banyak sekali framework-framework yang bisa dikatakan cukup misalnya ngoding sedikit gitu ya, Anda sudah bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan, karena di sini sudah ditunjang oleh banyak library-library-nya. Ini misalnya salah-salahnya TensorFlow ya, salah satu teknologi yang sangat menunjang. Tadi saya menyebutkan deep learning, deep learning itu biasanya kalau orang mau mulai belajar deep learning itu biasanya mereka akan mulai dengan menggunakan TensorFlow. Nah ini riset-riset yang secara spesifik untuk memberikan gambaran sebenarnya machine learning itu ngapain ya, gitu ya. Ini misalnya saya bahas dari riset yang pernah saya lakukan. Jadi di sini misalnya ada yang disebut dengan polisomnography. Jadi polisomnography itu adalah kita mendapatkan data, data ya dari EEG, EMG, EOG, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kebutuhan pada saat riset ini dilakukan adalah penanganan untuk anak autis. Jadi anak autis itu kan tidak bisa mengutarakan apa yang menjadi keluhan-keluhannya ya, karena memang mereka memiliki kendala komunikasi salah satunya gitu ya. Tentunya ketika mereka tidak bisa menyampaikan keluhannya, maka bisa dibayangkan bahwa apa yang mereka butuhkan tidak bisa kita jembatani gitu ya. Nah biasanya mereka kalau misalnya ada keluhan tidur itu mereka nggak bisa mengutarakannya dengan baik gitu. Maka solusi yang kita lakukan itu adalah kita menciptakan sebuah aplikasi yang untuk bisa menganalisis daripada tidur daripada anak-anak autis tersebut. Nah di sini untuk di dalam dunia medis itu untuk menganalisis tidur tersebut disebut dengan polisomenografi yang tadi saya sebutkan. Polisomenografi ini banyak sekali rekod-rekod yang perlu kita catat, misalnya EMG, EOG, dan lain sebagainya. Nah di sini ya bisa dibayangkan banyak sekali sinyal-sinyal yang perlu kita olah untuk misalnya kita mengetahui atau kita menganalisis daripada tidur, kualitas tidur daripada seseorang gitu ya. Dan di sini saya spesifikasikan sebenarnya adalah klasifikasi tahap tidur. Nah mungkin teman-teman di sini sudah bisa bayangkan tahap tidur itu ada yang tidur dalam, ada yang tidur ayam-ayam, mungkin katanya seperti itu yang di sini adalah targetnya adalah kita ingin tahu apakah ketika dia tidur dia sampai ketidur dalam ataukah misalnya sebenarnya dia masih meremelek sebenarnya untuk ketika misalnya mereka tidur. Nah di sini bisa dikatakan untuk menganalisis daripada si data-data sinyal ini, ini perlu misalnya dokter khusus gitu ya, dokter yang sudah tersetrifikat. Kebetulan kemarin riset sama rumah sakit mitra keluarga Kemayoran ya. Dan di sini bisa dikatakan dalam satu rumah sakit itu ada satu, bahkan misalnya saya cari di Jawa Barat, cari partner yang bisa menganalisis data polisi undang-undang ini juga sangat-sangat minim sekali di Jawa Barat. Nah ini mereka biasanya untuk menganalisis ini dia butuhkan waktu tiga hari. Jadi bayangkan yang punya keluhan tidur itu kan nggak hanya satu orang, bisa banyak gitu ya. Nah ini untuk analisisnya butuh tiga hari. Jadi nggak mau ini kita membutuhkan suatu aplikasi yang sifatnya membantu daripada dokter ya untuk bisa mempercepat daripada pemeriksaan tersebut. Nah oleh karena itu ini menjadi suatu challenge gitu ya. Bagaimana sih kita membuat klasifikasi secara otomatis yang bisa membantu kerja dari para dokter yang ada. Nah ini ya mekanismenya signal data, kemudian kita lakukan preposessing. Nah apa itu preposessing-nya itu tadi ya saya sebutkan ya. Jadi terkadang kita menemukan data di alam itu nggak benar-benar bersih gitu ya. Terkadang masih harus ada promosesan yang kita lakukan supaya memang data tersebut bisa diolah ke tahap selanjutnya. Nah di sini tadi bisa dibayangkan bahwa kita akan misalnya masukkan ke dalam mesin learning gitu ya. Di dalam mesin learning ini tentu dengan gambar-gambar sinyal ini si mesin nggak bisa ngenali. Maka kita harus lakukan pengolahan dulu. Kita lakukan etrasi fitur sehingga nanti dengan data-data output dari tahapan-tahapan inilah yang baru kita masukkan ke dalam proses mesin learning. Nah ini disebut fast convolutional-nya adalah algoritma mesin learning yang digunakan. Nah ini ya dari hasil kita propose method dan hasilnya adalah jauh lebih baik dibandingkan algoritma-algoritma yang ada sebelumnya. Nah selanjutnya yang riset kedua ini saya tampilkan karena ini adalah riset yang dilakukan oleh mahasiswa saya ya. Jadi dia mendeteksi COVID dari chest X-ray image. Jadi bisa dibayangkan nih mahasiswa juga bisa nih menghasilkan sebuah publikasi. Nah di sini kebetulan si mahasiswa yang bersangkutan sudah mempublikasikannya meskipun belum lulus S1 gitu ya ke conference Icaibda, conference di bidang AI dan Big Data di tahun 2021. Jadi di sini adalah gambaran dari deteksinya atau aplikasinya itu adalah jadi dengan data set yang ada, dari sini ada data COVID, kemudian ada data normal, kemudian ada pneumonia. karena kan tidak semua COVID itu atau tidak semua pneumonia itu COVID ya. Jadi oleh karena itu kita akan melihat, mengidentifikasi mana yang ternyata hanya pneumonia, mana yang benar-benar COVID dan juga harus mampu mengenali mana yang datanya normal. Jadi dari inputannya ini berupa chest X-ray, targetnya itu adalah kita masukkan ke sistem ya. kemudian dari sistem ini perlu kita nanti akan evaluasi dengan targetan itu adalah mengenali mana yang tipe data atau tipe dari X-ray-nya yang tipenya normal, COVID-19 dan pneumonia. Nah ini dalam AI dan Big Data. Jadi yang pertama ini sebenarnya sudah banyak sekali ya Big Data application yang dibahas di dalam jurnal-jurnal ataukah chapter ataukah dari buku-buku yang memang menunjukkan bahwa riset mengenai aplikasi di Big Data ini untuk parmasi ini sudah banyak sekali ya. Ini yang pertama adalah bagaimana aplikasi Big Data, karena dalam industri parmasi ini juga memiliki ukuran data yang sangat besar. Nah ini juga dalam penemuan drug discovery ya, Big Data dan Artificial Intelligence pemodelannya sangat dimanfaatkan. Nah ini ya awal daripada New Era di dalam profesi parmasi, itu adalah AI. Nah ini transforming kanker drug discovery, jadi dengan kita Big Data kemudian kita bisa melakukan pengolahan-pengolahan data, sehingga dengan pengolahan data ini kita akan menemukan kira-kira apa ya drug yang cocok untuk penyakit-penyakit tertentu. Nah ini misalnya gambarannya adalah, di sini kita lihat adalah bagaimana Big Data ini dalam penemuan obat. Jadi di sini yang untuk bagian A ini adalah merupakan menampilkan dari analisis-analisis metode yang digunakan. Apakah itu yang sifatnya statistik, apakah yang sifatnya matematical modeling, ataukah misalnya dengan menggunakan AI. Nah di sini kita lihat bahwa dengan kita misalnya melakukan pengolahan-pengolahan data tersebut, khususnya dengan menggunakan AI, maka kita bisa menemukan kira-kira mana knowledge yang bisa kita ekstraksi, sehingga mampu untuk menemukan drug discovery. Nah mungkin ini saya sedikit implementasi ya, jadi supaya lebih kebayang ini tes sebenarnya ngapain sih gitu ya, kira-kira untuk saya itu sejauh mana sih ya implementasi daripada AI dan Big Data. Di sini saya kasih example ya, jadi example-nya itu adalah, misalnya kita memiliki sebuah dataset, Nah kenapa harus memiliki dataset? Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh aplikasi AI ini bukan ujuk-ujuk ada. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ceritanya kita misalnya memiliki seorang adik, kemudian adik itu tidak pernah kita ajari terkait masalah macan, kemudian apa namanya cita, atau misalnya singa, maka dia tidak akan tahu, tidak memiliki knowledge mengenai mana yang disebut berbagai jenis daripada hewan-hewan tersebut. Tetapi kalau misalnya kita sudah perkenalkan, tentu dia akan cerdas gitu ya. Nah sama seperti misalnya aplikasi kita ya, jadi memang harus diajarkan dulu. Nah kalau misalnya manusia itu diajarkan lewat misalnya pengalaman, maka kalau misalnya mesin diajarkan lewat data-data. Jadi di sini diumpamakan kita memiliki sejumlah informasi ya, dari sisi umur, kemudian di sini adalah jenis kelaminnya, kemudian di sini adalah blot, darah, tekanan darahnya, kemudian level daripada kolesterolnya, kemudian di sini juga kaitannya dengan sodium dan sampai dengan potassium ration dalam darahnya, dan terakhir itulah kita ingin mengetahui tipe drug yang cocok untuk orang yang bersangkutan. Nah di sini, jadi kalau dalam AI itu ada yang disebut dengan classification, ada yang disebut dengan klasterisasi, dan spesifik yang akan kita coba latihkan di sini adalah yang mekanisme klasifikasi. Jadi dengan data-data yang sudah ada ini, maka kita akan mengetahui tipe-tipe obat yang cocok untuk pasien tersebut. Nah di sini yang paling penting adalah bahwa ini kok kayaknya dari data-data ini kok tipe drugnya ini apa segala macam, maka ini adalah kita dapatkan dari domain. Jadi memang sifat daripada machine learning secara spesifiknya itu adalah bagaimana kita membuat yang sudah divalidasi oleh yang memiliki ekspert di bidangnya. Maka dengan adanya machine learning ini adalah bagaimana kita pola-pola daripada otak yang ada dari orang tersebut, akan kita petakan, akan kita modelkan dalam aplikasi kita. Nah ini ya tinjauannya, jadi kita akan sedikit latihan, bukan latihan, ini mungkin sedikit eksempel ya, mengenai bagaimana sih implementasi daripada penggunaan AI atau machine learning dalam kelihatannya big data. Di sini saya kasih contoh. Oke tunggu sebentar, saya mau buka Excel biar lebih mengetahui. Jadi ceritanya, ini adalah suatu data set, kelihatan ya Excel saya ya? Mungkin EMC atau moderator, kelihatan nggak Excel saya? Kelihat, Ibu. Kelihat ya? Nah ini data set ini saya peroleh dari public data set, artinya public data set beri datanya di internet. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau misalnya Anda gali data set-dataset yang sudah disediakan di internet secara gratis. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kita ingin menganalisis kira-kira untuk orang tertentu tersebut kira-kira jenis obatnya yang seperti apa. Nah ini ya, jadi dari sisi H, kemudian dari sisi jenis kelaminnya, kemudian dari sisi tekanan darahnya, kolesterolnya, kemudian juga NA2K-nya juga kita akan analisis ya. Jadi nanti ini kita coba dengan 200 data ya, ini supaya kita bisa simulasi, karena kalau lebih daripada itu kan pasti agak susah ya untuk disimulasikan di saat sekarang gitu ya. Jadi ceritanya ada 200 data, di mana data-data ini adalah data-data real di lapangan yang divalidasi oleh seorang domain extract ya, tentunya di sini adalah oleh orang parmasi. Nah jadi, di sini hal yang kita lihat, Bu, ini kok saya sebagai orang parmasi enggak ngerti, ini ada drag-nya segala macam. Tentu di sini dalam kita melakukan pengolahan data, karena ini adalah datanya disampaikan secara publik, ini sifatnya untuk revasi ya, sehingga memang diberikan simbol-simbol. Tetapi sebenarnya di balik itu ada isilah drag-nya, drag-nya. Oke, tetapi pada intinya adalah bahwa ini merupakan tipe-tipe obat, sehingga memang dengan karakteristik yang lima ini, kita bisa menemukan apa kira-kira tipe obat yang cocok untuk pasien tertentu. Nah ini yang bisa jadi gambaran ya, umur, jenis kelamin pasti ada dua, male-female, kemudian tekarah, di sini dicobakan ada tinggi, rendah, sama normal, kemudian ada kolesterolnya, kemudian di sini adalah tentang masalah natriumnya. Oke, kemudian kita akan simulasikan, kan tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita akan simulasi salah satu tools yang ada, jadi tadi banyak sekali ya toolsnya, tapi di sini akan saya perkenalkan, salah satunya adalah dengan menggunakan WK. Oke, kelihatan ya aplikasi saya? Kelihatan. Oke. Nah, ini ya, kita ke Explorer. Oke. Kemudian kita lihat open file, jadi tadi open file-nya itu adalah dengan menggunakan data yang tadi. Kelihatan nggak layar saya? Saya sedang menampilkan data, kemudian ada warna-warni, kelihatan ya, saya khawatir tidak terlihat. Nah, di sini ya, kita tadi dengan aplikasi ini, kita terlihat bahwa di CSV, tadi formatnya CSV, ada enam buah atribut, kemudian ada age, sex, BP, kolesterol, and atuka, kemudian drug ini adalah kira-kira tipe obat yang cocok untuk pasien-pasien tersebut. Nah, datanya berasal daripada parmasi, karena memang gruntur harus dibuat oleh orang yang berada di bidangnya. Nah, di sini kita lihat dengan menggunakan WK, case-nya ternyata di sini adalah ada informasi missing. Nah, bisa dibayangkan, misalnya ternyata dia malu-malu nih menyebutkan umurnya, barangkali ada kejadian seperti itu gitu ya. Tentunya, padahal ini adalah menjadi suatu atribut yang akan kita, apa nih, variable yang dibutuhkan, kalau misalnya ternyata missing ya, otomatis ini menjadi suatu hal yang menjadi kendala dalam pemodelan ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, age, sex, ada nggak ya, kira-kira di sini informasinya missing ya? Ini masih cuma IOWK doang gitu, Bu. Oh, gitu, Puntan-Puntan. Oke. Kalau ini kelihatan nggak? Iya, baru kelihatan. Nah, ini ya. Nanti kalau misalnya saya ceritanya ganti tab, nanti mohon diinformasikan, ini kayaknya nggak ada entire screen ya. Bentar, saya cek. Ya, ini nggak ada entire screen, jadi kayaknya saya buka tab, harus share screen lagi. Jadi, ini mohon diinformasikan saja. Nah, ini ya. Tadi saya load dari CSV, muncul 6 buah atribut, si aplikasinya langsung deteksi, kemudian dia akan melihat ya, kita menganalisis masing-masing atribut ini, jangan-jangan ada yang missing value ya. Missing value berarti ada value yang kosong. Tentu kalau misalnya banyak value yang kosong itu kan tidak bisa untuk diproses di tahap selanjutnya. Nah, ini ya. Kemudian dragnya, ini kita targetnya dari 200 data yang menjadi sampel kita saat ini, kita akan menganalisis dari 200 data itu, mana yang misalnya ke drag Y, drag C, tipe-tipe drag Y, tipe-tipe drag C, S, A, dan B itu ya. Nah, kemudian target kita adalah melakukan classify. Nah, misalnya di sini classify, kita dengan menggunakan contohnya, oke, kita ambil di sini yang paling enak dilihat ya, decision tree. Nah, ini kok algoritmanya banyak banget, nggak usah khawatir ya. Nah, ini ceritanya menurut hasil pemodelan ini dia 100%. Kita bisa lihat dari sisi tree-nya. Jadi, hal yang menurut si aplikasi ini, hal yang paling menentukan bahwa untuk menganalisis ini, orang ini cocoknya, eh, Puntan, kelihatan nggak tree-nya? Saya lagi menggambarkan sebuah struktur dalam bentuk pohon, kelihatan nggak? Adanya tulisan classifier auto. Oh, iya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Nah, ini ya. Jadi, dengan kita memiliki 5 buah variable tersebut, di mana satu juga itu adalah menjadi targetnya, kita ingin tahu untuk orang-orang tertentu tersebut, sebenarnya dia masuknya tipe obat yang seperti apa. Nah, ternyata menurut daripada si aplikasi ini, untuk menentukan dia cocoknya tipe mana, pertama kali dia analisis dulu dari masalah variable NA2K. Nggak tahu nih, apakah benar atau tidak. Nah, ini ya paling penting ya. Jadi, kami orang komputer saintis atau orang yang data saintis, mungkin kita menghasilkan pohon seperti ini. Tetapi untuk bisa bahwa pohon ini berbicara, ini harus dikonfirmasikan kepada yang di domennya. Misalnya saya sekarang, benar nggak ya NA2K? Ini harus dianalisis dulu. Jadi, memang kami hanyalah sebagai orang yang mempercepat untuk melakukan perhitungan. Tetapi terkait masalah validasi dan verifikasi, itu harus dikembalikan kepada orang yang berada di domen tersebut. Nah, ini ya NA2K, misalnya. Oh, ternyata nanti kalau ada yang berikutnya, ada orang. Saya nih, misalnya NA2K-nya, ternyata kalau di atas 6.14,642, berarti langsung kita masukkan bahwa, oh, ini kayaknya cocok dengan tipe-tipe obat yang tipe obat kategori Y. Misalnya apa, Y-nya. Tetapi kalau misalnya NA2K-nya itu dia kurang dari sama dengan 14,642, maka akan kita lihat dulu nih tekanan darahnya. Apakah dia tekanan darah tinggi, rendah, atau normal? Oh, ternyata kalau normal, langsung misalnya kita masukkan dia bahwa, oh, ternyata dia cocoknya kepada tipe obat jenis X. Atau misalnya ternyata kolesterol, ketika misalnya bukan normal si BP-nya, dan dia ternyata BP-nya low, rendah, maka kita analisis dari sisi kolesterolnya, apakah tinggi atau normal. Nah, ini gambarannya untuk mempermudah daripada kinerja yang ada. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa kita di sini, orang yang data saintis ini, data orang-orang yang memang bergerak di teknologi ini adalah orang-orang yang bisa memodelkan, tetapi tetap ya bahwa kita harus memahami, kita harus memvalidasi ini kepada orang yang berada di domain tersebut. Oke, ini saya stop set dulu. Nah, ini ya, di sini juga kami harus melakukan evaluasi, jadi jangan sampai ini kayaknya nilainya 100%, tetapi kita juga harus melakukan evaluasi, maka di sini ada istilahnya percentage split. Jadi, dalam proses machine learning itu, atau AI itu sendiri, kita harus pertama adalah memiliki data latih, jadi data latih itu data yang diajarkan. Nah, kemudian dengan data latih ini, kita run, kita menghasilkan model, nah, model inilah yang akan diujikan. Jadi, kalau misalnya ini AI bisa nggak ya untuk mengerjakan sesuatu, tidak cukup kita masalahnya bisa atau tidak bisa, tetapi hal yang paling penting itu adalah apakah hasil pemodulian itu baik atau tidak baik. Oleh karena itu, di dalam AI itu sendiri, kita harus melakukan proses evaluasi, di sini karena tadi permasalahan adalah dengan menggunakan klasifikasi, kita misalnya menggunakan akurasi, precision, recall, dan admission. Tetapi beda lagi, kalau misalnya ternyata yang ingin kita lakukan itu adalah forecasting, misalnya, oh ternyata kita ingin tahu nih nanti sebenarnya penyakit yang trend di bulan-bulan selanjutnya itu penyakit apa, gitu ya. Maka itu bisa kita gunakan misalnya dengan menggunakan time series forecasting. Jadi, di sini ada classify, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa dimanfaatkan ya, classify, klasterisasi, asosiasi, ada juga forecasting ya. Itu adalah mekanisme yang bisa kita lakukan dengan menggunakan AI untuk melakukan prediksi-prediksi itu. Mungkin... Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti bisa raise hand ataupun pertanyaan di kolom komentar. Sudah ada satu pertanyaan dari kolom komentar? Oke. Ini ya, di kolom chat ya. Jadi, dari Sylvia Astusti, sempat disinggung mengenai data bersih dan data kotor, bisa dicontohkan untuk contoh kasus kedua hal tersebut seperti apa, Bu? Oke. Jadi, memang sebenarnya kalau kita bermain di lapangan ya, banyak sekali data-data kotor yang sudah kita temuin, bukan data bersih. Nah, contohnya mungkin saya ambil kasus di analisis sentimen ya. Analisis sentimen itu yang saya gunakan adalah analisis sentimen dengan menggunakan data Twitter. Saya, terutama di sini adalah usernya, itu adalah teman saya di ilmu politik gitu ya. Dia ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID ini, sebenarnya pendapat masyarakat terhadap kebijakan tersebut gitu. Nah, untuk benar-benar bisa mengetahui tentang kebijakan masyarakat itu kan otomatis kita salah satunya adalah mengambil dari sosial media. Karena masyarakat itu bisa benar-benar mengungkapkan seluruh isi hatinya itu lewat sosial media, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ketika misalnya Twitter ya, mungkin di sini kan enggak ada orang misalnya nge-tweet dengan EYD ya. Misalnya dia bilang, aduh ini teh jelek banget nih. Misalnya pemerintah, kan tidak ada yang benar-benar pemerintah tidak konsisten tidaknya diganti TDK, atau misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh daripada data kotor. Nah, contoh data bersih biasanya misalnya adalah suatu hal yang diwajibkan. Misalnya ya, kalau misalnya kita mencatat rekod medisnya seorang pasien, itu kan pastinya dituntut ya misalnya, ibu gimana kondisi daripada bayinya, gimana misalnya kondisi daripada berat lahirnya. Nah, itu kan memang kecenderungan untuk misalnya teh data kotor itu, atau membuat data itu menjadi kotor kan menjadi sangat kecil sekali. Nah, itu contohnya ya. Jadi, memang artinya adalah di sini, data kotor itu justru lebih saling kita temui ketika kita berhubungan dengan data dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini ya, karena data ini yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah justru data yang bisa dikatakan adalah data yang kebanyakan kotor, oleh karena itu dalam big data, dalam AI, itu memang kita memang ada satu tahapan khusus, tahapan khusus yang tadi mungkin saya gambarkan dalam publikasi yang Reset Sleep Test Classification itu ada tahapan prepossessing. Jadi, prepossessing itu adalah bagaimana menyiapkan data, supaya memang data yang sedang ada di hadapan kita itu memang benar-benar bisa dipakai untuk next step-nya. Cuman, memang ada cetetan di sini, bahwa kalau terlalu kotor, misalnya tadi saya dalam aplikasi itu memberikan sebuah contoh, ada informasi missing value, ternyata misalnya missing value-nya itu 95 persen si data tersebut. Jadi, yang keisi itu cuma 5 persen saja. Itu kan terlalu banyak hal yang harus digali lagi, sebenarnya missing-nya kira-kira data aslinya itu seberapa. Biasanya kalau yang missing value-nya terlalu banyak, maka kita akan hapus. Tetapi kalau misalnya dalam artian di sini adalah datanya cuma 2 persen, kemudian kita misalnya kalau ternyata datanya numerical, maka kita bisa menggunakan rata-rata, tetapi kalau misalnya datanya sifatnya nominal, maka kita bisa ubah dengan menggunakan nilai modus seperti itu. Mungkin demikian. Baik, terlaluan Ibu atas jawabannya ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti resen langsung ataupun di kolom komentar. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Dari saya ingin bertanya, boleh Ibu? Enggak. Dari saya ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama adalah saya sebagai user ya Ibu, yang saya sadari adalah sebagai pengguna internet utamanya, ketika saya mencari barang-barang gitu Ibu ya, di Google dan lain sebagainya, langsung muncul disarankan itu langsung barang yang saya cari gitu Ibu, baik di Shopee mungkin di Instagram dan lain sebagainya, yang saya rasa ini cukup mengganggu juga Ibu, mungkin karena saya merasa sampai tidak punya privasi gitu Ibu. Lalu apakah mungkin nanti ketika zaman big data nanti, zaman semakin maju, konsep privasi dalam big data ini hanya dimanfaatkan oleh segelintir perusahaan besar untuk mengurup keuntungan sebesar-besarnya dan kita mungkin sebagai user jadi tidak punya privasi lagi gitu Ibu. Itu pertanyaan saya yang pertama sebagai user mungkin ya. Yang kedua adalah mungkin sebagai calon tenaga kesehatan adalah ketika tadi Ibu menjelaskan tentang penggunaan data-data medis ya dalam menentukan obat mana yang tepat gitu. Apakah mungkin nanti ketika perkembangan teknologi nanti semakin manju pun dengan pengumpulan data nanti yang semakin masif dan semakin komprehensif, mungkin nanti data bersihnya semakin banyak, apakah mungkin peran-peran vital seperti dokter bisa tergantikan atau mungkin farmasis gitu, karena pun setahun saya adalah ketika kita memutuskan pengobatan dan lain sebagainya itu pun berdasarkan data yang ada di lapangan, ataupun juga berdasarkan pengalaman. Mungkin tanggapan Ibu terkait hal ini seperti apa? Ada dua pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu sifatnya di kita namanya adalah recommender system. Jadi sistem rekomendasi. Jadi misalnya kalau kita lihat adalah pada waktu kita misalnya di Google Map atau misalnya kita search engine ya, di search engine itu juga ada apa namanya kita login ya Google account kita, kemudian misalnya kita di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Misalnya terutama misalnya di Tokopedia ya, di Tokopedia misalnya kita ada history-history ya, apa yang kita lihat, apa yang kita beli, maka ketika misalnya ada promo-promo tertentu, pasti kita akan ditawarkan ya. Cuma memang dalam kenyataannya sebenarnya ada toko-toko yang karena dia membayar ya, tanda kutipnya, terkadang sebenarnya agak kurang nyamuk, tetapi kita agak-agak disodorkan juga gitu ya. Jadi memang ada permainan bisnis, ada yang memang kita recommender system juga yang ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya dibayangkan, makanya kita harus hati-hati ya masalah privacy ini, dan memang privacy itu menjadi salah satu isu di dalam big data gitu ya. Nah, oleh karena itu misalnya kayak gini, waktu dulu Facebook pertama kali, ingat nggak waktu kita registrasi akun, bahwa data yang ada di dalam akun Facebook kita itu sudah kita berikan kepada Facebook gitu. Ingat nggak? Terkadang kita tuh mainnya next-next aja ya, betul nggak? Jadi next-next padahal sebenarnya ada pastujuan ya, terkadang gitu tuh next-next aja tanpa tahu bahwa sampai sejauh mana dia boleh mengaksesnya gitu. Nah, contohnya kayak gini ya, kasus pinjol. Mungkin sekarang kan sudah sedang diberangus ya oleh pemerintah. Terkadang saya sendiri dapat WA gitu ya, ini teman Anda, ini bisa dikatakan adalah punya hutang gitu ya, padahal saya nggak kenal sama si orang tersebut gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan bahwa kita sebagai orang yang tidak dikenal, justru malah dihubungin oleh pinjol? Mungkin tadi sampai kita interaktif ya, kebayang nggak kira-kira? Atau pernah nggak dapat pengalaman dikontak sama orang pinjol? Kalau saya belum sih, Bu. Oh, belum. Tadi pernah dengar cerita-cerita serupa dari orang-orang di sekitar saya gitu, Bu ya. Tentang di terornya mungkin ya. Betul, di terornya gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya sebagai tanda kutip ya, saya misalnya punya mahasiswa, kemudian juga kadang berinteraksi di komunitas sosial, itu kan banyak yang menyimpan nomor saya gitu ya. Nah, bukan sebenarnya, kebetulan ya, kebetulan aja gitu. Jadi, pada waktu si orang tersebut, dia ingin meminjam pinjaman online, dia itu harus memberikan akses. Aksesnya itu sampai dengan akses kontak. Jadi, kalau misalnya si orang tersebut, misalnya si X gitu ya, dia menyimpan kontak saya, kemudian pada waktu si aplikasi pinjol itu adalah diberikan akses untuk, misalnya mengakses seluruh kontak si orang yang tersebut, maka otomatis si aplikasi pinjol itu juga tahu kontak kita gitu. Karena kontak kita ada di dalam si datanya tersebut, ya otomatis kita juga akan, tanda kutip ya, diganggu gitu ya. Jadi, makanya saya kadang dapat orang yang benar-benar saya kenal, kadang memang ditagih, atau misalnya ditanyakan masalah hutang oleh orang yang tidak saya kenal gitu. Bisa jadi berarti orang yang tidak dikenal itu menyimpan nomor saya. Tetapi si pinjol itu kan dia nggak mau peduli. Pokoknya nomor saya ada di teman yang, bukan teman ya, orang yang ada yang sedang dicari oleh si pinjol tersebut. Jadi, makanya setiap kita mau insta aplikasi itu perlu diperhatikan, sampai sejauh mana akses itu diberikan gitu. Jadi, memang kalau bisa dikatakan adalah, ini kunci utamanya itu bukan di aplikasinya, bukan di pemerintah, regulasi pemerintah, tetapi dari kitanya sendiri. Ketika misalnya insta aplikasi, kita itu memberikan nggak akses? Kalau nggak, yaudah gitu, aman gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita membuka akses seluas-luasnya, aplikasi ini, bolehkah kita membuka kamera? Berarti kan ketika membuka kamera, kan otomatis banyak sekali akses-akses yang secara langsung kita berikan juga kepada aplikasi tersebut. Itu yang pertama ya, ada yang kelewat nggak pertanyaan pertama? Tapi mungkin, kaya Ibu tadi bilang, lebih baik dihindari dan sebagainya, padahal kalau saya lihat, Bu, aplikasi mainstream sekarang, utamanya yang penting-penting, ya rata-rata persyaratan dan ketentuannya sudah seperti itu. Jadi, apakah itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari ketika zaman teknologi seperti sekarang? Pemerintah pasti berusaha untuk melakukan regulasi-regulasi tersebut, tapi tetap ini teh kita dihadapkan pada kondisi yang kurang enak. Padahal sebenarnya, security itu bukan hanya di server, tempat penyimpanan, bukan hanya misalnya di device yang tempat sebagai sumber untuk datanya, untuk kita transfer, bisa jadi di media untuk melakukan transfer, misalnya internet, itu kan bisa jadi memunculkan peretasan-peretasan ya, tidak hanya di servernya, bisa jadi di handphone kita langsung, atau misalnya di media penyimpanan. Nah, memang menjadi suatu isu di dalam data, seperti itu. Jadi, memang ya, aduh ini kita misalnya Instagram, terkadang Instagram minta akses, apa namanya, galeri kita. Nah, kalau sarannya memang ketika misalnya akses itu kan memang sifatnya ada yang sementara, ada yang selalu full akses, jadi mau nggak mau kita harus, ketika misalnya ada dibutuhkan harus dimatikan si, apa namanya, si akses-akses tersebut itu. Jadi, memang di sini tetap mau nggak mau, kita harus benar-benar bisa cerdas ya, harus cerdas dalam misalnya memberikan sejauh mana akses tersebut kepada aplikasi lain, seperti itu. Itu ya, poin pertama, mau nggak mau ya, dengan keadaan sekarang teh gitu. Paham. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua, mungkin saya ambil kalimat terhakernya aja, ini kira-kira dengan adanya EE, bahkan tergantikan nggak ya, dokter sama orang parmasi gitu ya. Nah, tetap ya, kita itu hanyalah orang yang bertugas untuk menganalisis atau mempercepat komputasi pada data yang besar gitu ya. Jadi, dengan data yang besar ini, kita coba lakukan otomatisasi, sehingga lebih mudah untuk menuliskan knowledge-nya. Tetapi tetap, keputusan itu ada di dokter, keputusan itu ada di parmasi. Misalnya kayak tadi ya, si mesin itu belajar berdasarkan data-data yang lalu. Data-data yang lalu itu harus dipalidasi sama orang parmasi. Kalau misalnya, oh ternyata nih, ini kayaknya saya cerdas-cerdas sendiri nih, me-labelkan misalnya ini kayaknya tipe obat terkendiri segala macam, nah itu kan tentu sangat tidak valid gitu. Jadi, memang tetap mau nggak mau, itu memang tidak pernah tergantikan ya, untuk tugas-tugas seperti itu. Memang ada tugas-tugas yang tergantikan, misalnya kayak sekarang, kita punya Tesla ya, tanpa sopir ya, betul nggak? Ya, mungkin bisa jadi, kalau misalnya itu dikembangkan secara masif, ya tidak ada lagi, misalnya ojek online, misalnya seperti itu yang driver-drivernya gitu ya. Jadi, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan, ada kemungkinan tergantikan dengan AI, ada yang pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya tidak akan bisa tergantikan. Misalnya kayak pekerja seni gitu ya, misalnya orang buat lukisan. Itu kan pekerjaan yang tidak bisa ya, walaupun sebenarnya bisa kita katakan, AI itu sudah bisa menciptakan sebuah lukisan ya, dengan menggabungkan dari beberapa lukisan-lukisan yang ada untuk menghasilkan lukisan baru. Tetapi yang kita ngomongin seni, orang itu punya tes tersendiri gitu ya. Jadi, mau nggak mau pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya seni, kreativitas gitu ya, itu memang mau nggak mau itu harus bisa dikatakan itu adalah masih membutuhkan orang tersebut. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan adalah pekerjaan yang berulang kali, nah itulah pekerjaan-pekerjaan yang bisa tergantikan. Seperti itu. Misalnya tukar ngetik gitu ya, tadi notulensi dirapat, yang namanya misalnya dirapat dengan menggunakan sistem yang ada gitu ya, itu bisa digunakan dengan aplikasi gitu ya, maka itu bisa sudah, apa bisa dikatakan adalah bisa menjadi satu pekerjaan yang bisa tergantikan. Notulensi, notulensi. Baik, Bu. Cukup saya puas dengan jawabannya hatur, Noni. Angga, mungkin dari yang lain. Teman-teman yang lain. Teri Tania. Langsung hormik juga enggak apa-apa, Tan? Ya, baik, Bu. Izin bertanya, Ibu. Ada dua pertanyaan. Ya, Angga. Pertama, pertanyaan terkait, tadi kan disebutkan oleh Ibu, aplikasi-aplikasi untuk pengolahan datanya, Ibu. Apabila pengolahan datanya dengan sederhana, menggunakan Google Form, lalu divisualisasikan dengan dashboard interaktif dari Google Data Studio, apakah termasuk dalam Big Data dan AI ini juga ya, Bu? Kalau saya sendiri sebenarnya, kalau melihat itu kan aplikasi-aplikasinya dari Google Form, terus menvisualisasikan begitu ya Tania ya tadi ya? Iya, Ibu. Kalau misalnya sampai hanya sekedar visualisasi, belum termasuk Tania gitu. Jadi, memang ada pakam-pakam tertentu untuk sesuatu itu disebut dengan AI. Jadi, memang AI itu kan bagaimana kita melakukan pengolahan data. Jadi, ada yang di dalam komputer itu disebut dengan basis data, ada yang disebut dengan misalnya data mining atau big data. Jadi, kalau misalnya kita hanya sekedar mengolah biasa, mengquery biasa, itu masih dalam jajarannya database. Tetapi, kalau misalnya kita di sini ada suatu knowledge yang benar-benar baru yang kita dapatkan, barulah itu masuk ke dalam level big data. Seperti itu Tania. Jadi, tergantung daripada outputnya itu adalah pengetahuan ataukah informasi. Informasi itu adalah data yang terolah. Nah, kalau level dari big data itu bukan ke informasi, tetapi dia langsung lanjut ke tahapan knowledge gitu. Begitu Tania. Jadi, perbedaannya adalah apakah itu informasi atau knowledge. Kalau yang dimaksud dengan big data dan AI itu adalah sampai di level knowledge-nya. Begitu Tania. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Izin bertanya satu lagi. Ya, Mangga. Untuk tadi, seperti jawaban Ibu untuk pertanyaan Satria, mengenai harus hati-hati untuk memberikan akses kepada aplikasi. Kan dari sisi user ya, Ibu. Apabila dari segi kita sebagai pengumpul datanya gitu, Bu, apakah Ibu memiliki saran atau cara atau mungkin aplikasi agar tidak terkena virus atau mungkin disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Bu? Karena kan sebagai pengumpul data memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasian data tersebut, ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mungkin saya coba clear-kan dulu ya. Jadi, misalnya ternyata kita itu, berarti levelnya di server ya, Tania. Jadi, kita di server, tugasnya mengumpulkan data. Nah, itu gimana ya solusinya supaya memang data kita tidak terkasih. Begitu ya, Tania, ya? Iya, Ibu. Seperti itu. Ya. Jadi, kalau bisa dikatakan adalah sebenarnya untuk pengamanan itu adalah pengamanannya itu berlapis-lapis ya. Jadi, pengamanan itu ada di, apa namanya, di internet ya. Misalnya, saya sendiri ngalamin ya website pusat riset saya itu dulu karena buru-buru, kebetulan saya ada conference, ya sudah saya buru-buru ini agak sedikit buka-buka aja ya. Jadi, ketika buru-buru pengen buat website karena saya harus misalnya mendaftarkan website saya ke dalam conference, saya itu tanpa HTTPS. Mungkin teman-teman tahu ya bedanya HTTP sama HTTPS. Jadi, kalau S di sini adalah secure gitu ya. Nah, itu kan kalau misalnya saya di HTTP itu langsung diserang. Ketika diserang, berusia saya, eh ya lupa ternyata saya HTTPS-nya. Itu adalah pengamanan dari sisi jaringan gitu ya. Kemudian dari sisi server itu juga sebenarnya ini untuk pengamanan atau keamanan itu berlapis-lapis. Bisa jadi misalnya untuk berlapis-lapis itu kita misalnya untuk ini ruang penyimpanan tertentu itu si servernya dijagain saat pump. Nah, misalkan di bank-bank ya, itu kan memang mereka punya server khusus. Nggak mungkin misalnya kayak kita gitu ya. Ternyata ini masalah bank, tetapi misalnya dia dimasukin ke cloud-cloudnya di negara lain. Nah, yang lebih aman itu adalah kita punya server tersendiri gitu. Nah, otomatis untuk pengamanan daripada data-data tersebut supaya tidak bocor, yang pertama adalah dengan SAP pump. Itu yang paling-paling ini ya, secara fisiklinya. Secara misalnya bisa dikatakan itu adalah dengan menggunakan software, nah itu misalnya adalah pastikan bahwa tidak ada yang namanya virus-virus yang masuk. Karena memang ketika misalnya kita punya software-software gratis yang kita install secara gratis, yang harusnya berbayar, nah itu kan sebenarnya terkadang ada aplikasi-aplikasi yang disusupkan ya. Dengan kita menginstall, sebenarnya dia akan berkembang menjadi suatu aplikasi yang itu bisa mengakses ke banyak data yang ada dalam komputer kita tersebut itu. Nah, jadi memang di sini pengamanan dari sisi software iya, pengamanan dari sisi hardware juga gitu ya. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan yang harus kita lindungi supaya memang dari sisi keamanan kita sebagai orang yang mengumpulkan data itu benar-benar bisa melindungi daripada data-data yang dimiliki oleh user kita. Jadi banyak sekali keamanan-keamanannya Tania gitu. Jadi makanya kalau buat website itu harus juga diperhatikan gitu ya, ini aman atau tidak. Bukan hanya sekedar bisa atau tidak bisa, tetapi juga harus masalah ini aman atau tidak aman, seperti itu ya. Oke, nah ini ya gambarannya dari AI ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini bisa dibayangkan adalah kalau kita berkaitan dengan parmasi, obat-obatan, sekarang misalnya untuk COVID ya. Dan ini kan bisa dibayangkan bahwa konon, konon katanya saya sendiri lagi riset COVID juga gitu ya. Nah, yang namanya COVID itu kan sudah bermutasi ke banyak hal ya, sudah banyak sekali tipe-tipe datanya, bahkan katanya sekarang Omikron dan segala macamnya. Bisa jadi bahwa obat yang dulu itu sudah tidak bisa digunakan untuk yang sekarang gitu. Nah, dengan di sini kita misalnya adalah menganalisis, bahkan sampai dengan level apa namanya, level DNA, RNA-nya, sehingga kita bisa melakukan pengolahan data dan berhasil menemukan obat yang cocok untuk misalnya pasien-pasien terendut. Ini sebenarnya bukan hanya untuk COVID ya, tetapi untuk yang lain misalnya untuk pengobatan kanker ya, jadi bisa kita manfaatkan dari, bisa dibayangkan bahwa DNA, RNA itu kan banyak sekali ya, bisa kita olah gitu ya, jadi jangan sampai hanya sekedar numpuk-numbuk-numbuk, padahal bagi kaitannya misalnya dalam dunia pengobatan ya, bahkan mungkin di sini, di sini kaitannya dengan parmasi, banyak sekali hal yang bisa kita olah untuk mendapatkan obat yang terbaik untuk pasien tertentu gitu ya. Jadi di sini sifatnya personalisasi juga bisa dimanfaatkan, sehingga AEA ini sangat bermanfaat untuk aplikasi-aplikasi tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Atau mungkin tadi perlu saya penekanan di slide-slide tertentu mungkin? Ataukah dari sisi aplikasinya, ingin tahu lebih lanjut? Mangga. Mangga, mungkin ada pertanyaan? Oke, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ini kan kita baru pertama kali ya, kalau teman-teman sendiri sebelumnya sudah tahu big data atau AI enggak? Ini saya ambil mungkin contoh sampel-sampel yang lagi ada di ruangannya Pak Kaprodi, ini bukan terangkat Kaprodi ya, mungkin ruangan apa di sana namanya? Podcast ya? Ruang call space ya, Bu. Gimana, pertama kali tahu AI atau sebelumnya sudah tahu nulis mengenai AI? Saya, kalau saya sendiri sih, pernah dengar terus pernah baca-baca juga, saya dulu suka baca majalah info komputer, Bu. Jadi kayak kebayang gitu juga sih. Oke, saya sebenarnya ada pertanyaan, Bu. Ya, Mangga. Kalau kan sebenarnya, tadi yang medical record atau workah medis, kan datanya tuh kalau enggak tahu saya, jadi tiap, cuman tiap rumah sakit gitu. Jadi kayak misalnya ketika saya berobat di rumah sakit A, dan harus pindah ke rumah sakit B, jadi harus kayak mengulang seperti itu, Bu, mengulang ditanya-tanya kembali. Menurut Ibu, kayak bisa enggak sih nanti misalnya ada perkumpulan rekah medis se-Indonesia, tapi kan ada faktor-faktor lain, seperti kayak dari segi bisnis mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain kayak ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan juga, Bu. Kalau menurut Ibu, kalau ke arah seperti itu gimana? Ya, sebenarnya, oh ternyata saya pengen nih, kalau misalnya di rumah sakit satu, kemudian ke rumah sakit yang lain, kalau bisa inline lah. Misalnya saya gitu ya, dokter saya tuh selalu ganti-ganti ya untuk kasus misalnya kehamilan gitu ya. Kan capek banget ya. Sekarang misalnya mau kehamilan berapa, cerita lagi dari awal dulu kehamilan satu, saya kayak gini-gini, kehamilan dua saya kayak gini. Itu kan istilahnya apa ya, tidak efektif gitu ya. Mungkin seperti itu ya, betul enggak? Oke, siap. Integrasi ya, ide-nya ini integrasi. Sebenarnya memang, ini sebenarnya tergantung daripada kebijakan pemerintahnya, kebijakan rumah sakitnya gitu ya. Nah, mungkin memang, kalau misalnya tergenerasi mungkin akan lebih menguntungkan, mungkin ya, dari sisi usernya, dan juga dari sisi ininya ya, dari rumah sakit ya, misalnya dokternya. Jadi, memang tantangannya ya, ketika misalnya, kita idealnya itu ternyata, kita ingin melakukan integrasi data, medical record dari beberapa rumah sakit. Ternyata, ini sampai levelnya itu, ternyata mungkin di level awal itu, tidak ada kesepakatan misalnya untuk menjelaskan jenis kelamin itu beda-beda. Yang satu male-female, yang kesatunya laki-perempuan, yang satu untuk merupakan perempuan untuk nol, labelnya, untuk misalnya laki-laki, dia value-nya satu. Nah, itu menjadi sebuah isu tersendiri, ketika misalnya kita melakukan integrasi data. Jadi, memang sebenarnya salah satu tantangan kita itu adalah, ketika data itu berasal dari berbagai sumber, bisa jadi berbagai sumber tersebut itu memiliki format yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk melakukan integrasi itu juga menjadi tidak mudah gitu ya. Jadi, mungkin bisa jadi karena masalah, misalnya, oh ternyata nih, rumah sakit A ya, kita sudah sepakat nih, untuk sama rumah sakit B. Tapi, rumah sakit A ini kan sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Rumah sakit B juga berpuluh-puluh tahun. Ternyata untuk standarisasi dari sisi format, cuma sekedar masalah jenis kelamin aja ya, itu mereka berbeda-beda. Nah, otomatis ketika misalnya melakukan integrasi itu kan, butuh effort untuk melakukan konversi beberapa puluh tahun dari rumah sakit A gitu. Jadi, bisa jadi mungkin karena masalah integrasi itu, juga untuk menyamakan format itu menjadi tidak mudah, itu yang menjadi suatu tantangan tersendiri gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian, kalau tadi mungkin juga saya terlintas ya, apakah yang tadi ditanyakan, tapi juga membuat suatu lintasan di saya ya. Misalnya nih, kalau tadi digambarkan di satu slide saya itu adalah, sebenarnya, ketika misalnya kita nih di pengobatan tertentu gitu ya, kemudian misalnya kita juga ada akun-akun kita juga nyambung ke dalam misalnya personalisasi kita, misalnya terkait masalah bisa dikatakan di kelakuan kita di marketplace atau di social media menjadi satu kesehatan, itu bisa kita lihat dari sisi ada plusnya, ada minusnya gitu ya. Kalau misalnya ternyata social media itu bisa mengakses bagaimana rewet kesehatan, apa rewet kesehatan bisa mengakses, itu kan masalah privasi juga menjadi terganggu gitu. Jadi, segala sesuai itu apakah memang antara data kesehatan dengan data, tanda kutip dalam data kita bersosial itu nyambung atau tidak, itu sebenarnya bisa ada. Masing-masing itu menghasilkan nilai plus, masing-masing bisa menilai plus ketika digabung maupun tidak digabung. Seperti itu. Terima kasih Ibu insightnya. Oke, yang lain ada pertanyaan dulu. Mungkin ada slide yang masih kurang jelas dari saya atau aplikasinya. Nah, mungkin kalau dari aplikasinya menjadi semakin mengerti atau tidak mengerti, atau ini kayaknya dengan tadi 200 data kayaknya gampang banget deh kayaknya AI, atau mungkin gimana tuh tadi saya tampilkan aplikasi, kira-kira bisa menangkap nggak? Kira-kira AI itu seperti apa mungkin? Mangga, ayo siapa dulu jeliran. Kebayang nggak kira-kira dengan tadi ya tipe obat, tadi kan mungkin datanya kecil, rekodnya juga kecil, atributnya juga sedikit gitu. Kebayang nggak kira-kira pemanfaatan AI untuk kasus yang tadi? Mungkin sedikit tergambarkan sih Bagaimana pementukan dari data bisa kita dapatkan pola, nanti si polanya itu yang hasil yang bisa kita pelajari. Jadi, hal yang misalnya tadi saya kasih contoh ya, tapi sebenarnya bisa banyak sekali contoh-contoh di dalam dunia real yang bisa kita manfaatkan. Jadi, kalau contoh yang tadi misalnya kita tahu, ternyata untuk melihat misalnya untuk yang profil daripada tipe obat yang pertama, ternyata cukup kita misalnya mengidentifikasi dari sisi masalah atribut yang A gitu ya. Tapi kalau misalnya yang lain, kita bisa tahu karakteristik daripada pengguna-pengguna dari tipe-tipe obat tertentu tersebut. Yang kedua juga misalnya gini ya, kepentingan kita tidak hanya sekedar untuk memahami terkait karakteristik dari masing-masing kelompok, tetapi misalnya nih ya, kalau bisa kita bayangkan dokter atau parmasi di sini ada sekitar 10 orang gitu ya misalnya. Kemudian kita misalnya ada wabah gitu ya, dan wabah itu kan membutuhkan pengobatan yang membutuhkan respon yang sangat cepat. Dan ternyata 1 juta. Tadi teman-teman menyampaikan, eh kalau misalnya kita misalnya orang parmasi ini takut nih nanti malah kita kembangkan, nanti kita diganti ini, terus kita kerja apa gitu ya, misal seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini kan kita membantu masalah apa nih ya, untuk menghasilkan decision ya, membantu decision, bukan pembuat decision, berbeda ya, kita membantu membuat decision. Jadi, kalau misalnya ternyata ada di suatu wabah, ternyata di sini ada 1 juta orang, kemudian misalnya orang parmasinya ada 10, itu kan ngantrinya, padahal orang kalau sakit butuh penanganan cepat. Nah, ini bisa menjadi suatu alat bantu gitu ya, oh ternyata dengan model yang ada, misalnya dia masuk ke dalam aplikasi kita, oh ternyata saya memiliki kondisi seperti ini. Sebenarnya nanti tipe obat yang cocok untuk saya itu yang mana? Jadi, dia masuk ke dalam misalnya si modelnya, kemudian dia akan mendapatkan sebuah decision, oh ternyata decision-nya itu adalah saya cocoknya untuk tipe obat C, bukan yang G. Nah, seperti itu. Jadi, memang di sini kita tidak hanya sekedar mengetahui profiling dari user-user atau pengguna-pengguna obat tertentu, tetapi juga kita bisa melakukan misalnya pengklasifikasi secara otomatis untuk user-user kita atau misalnya di sini adalah pasien-pasiennya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nah, di sini tadi gambar bisa dikatakan contohnya sangat sederhana sekali ya, jadi sebenarnya bisa kita breakdown, karena saya yakin di parmasi datanya kompleks sekali ya, jadi banyak sekali knowledge. Nah, justru ketika misalnya ini kayaknya ribet banget, sebenarnya bisa dikerjakan manusia, cuman pasti ribet banget dan kompleks banget, maka di sinilah peran daripada penggunaan big data dan AI. Oke, ada pertanyaan? Terima kasih, Bu Intan yang sudah memberikan pencerahan, inspirasi, dan juga jadi banyak ide nih, Bu Intan. Kita melihat memang di dunia farmasi itu kental dengan item obat yang sangat banyak. Kemudian juga dari satu obat jenerik itu dibuat oleh berbagai industri farmasi yang banyak juga gitu, khususnya di Indonesia ya, kalau mungkin akhirnya memang tadi ya akan menarik apabila data-data tersebut bisa dijadikan profil pengobatan bagi masyarakat. Masyarakat juga banyak. Nah, pernah ada ide dulu itu kartu pengobatan yang isinya itu semacam riwayat pengobatan gitu ya, beserta efeknya, kemudian efek samping, efek merugikan, sampai alergi dan sebagainya gitu. Nah, dulu mungkin tidak terbayang ya bagaimana membuat itu, tapi sekarang dengan, ya sekarang pun kan kalau olahraga gitu ya, kita data-data itu kan sudah masuk semua ya, data tadi HR-nya ya atau BP dan kadar kolesterol, gula dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya betul tadi bukan disrupsi profesi mungkin ya, kita justru ini peluang di mana mungkin yang pelayanan apotekar yang tradisional masih ada ya, artinya yang selama ini, tapi juga nanti ada yang memang masuk ke semacam tadi ya, suatu sistem yang saling terhubung itu gitu. Nah, jadi, tapi memang kalau kita meng-create itu sendirian, kayaknya kan juga jadi nambah apa ya, kerjaan baru buat farmasi gitu. Jadi akhirnya kelihatannya harus ada kolaborasi ya, mungkin nanti para developer aplikasi atau software itu yang sudah memang akan lebih cepat, sedangkan dari farmasinya sendiri itu menyampaikan gitu ya, real data ya atau masalah yang bisa membuat itu bermanfaat bagi masyarakat gitu data-data tersebut. Jadi mungkin setelah ini perlu ada ini kelihatannya Bu Intan ya, diskusi lebih spesifik gitu, ide-ide apa yang nanti bisa kita kembangkan lagi. Dan tentunya kita sangat berterima kasih dan ya alhamdulillah ini gara-gara KMMI ya, Bu Intan ya, KMMI kemarin saya lihat luar biasa gitu, itu apa, materi-materi kita itu ternyata gitu ya dan kelihatannya ya kolaborasi-kolaborasi itu memang jadi mutlak ya, supaya mungkin lebih cepat sih kalau menurut saya kalau kita belajar dulu dari nol, artinya ya malah nanti orang lain sudah kemana gitu ya. Yang penting bahwa aplikasi itu dipikirkan bersama dengan masing-masing kompetensinya dan nanti kebermanfaatannya itu kita uji di publik gitu ya, di masyarakat. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi Bu Intan, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tentunya ya mewakili semua, kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan kita akan terus berkolaborasi insya Allah untuk menghasilkan hal yang bermanfaat lah buat masyarakat. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya sudah... Baik, ini kita sampai kepada penghujung acara. Terima kasih Bu Intan karena sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga ini pun bisa jadi awal juga bagi teman-teman farmasi maupun teman-teman ibu juga buat ide mungkin ya, ide untuk kita kembangkan sama-sama terkait big data, khususnya di bidang kesehatan yang pada akhirnya nanti juga bermanfaat buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, karena tadi kita memulai dengan doa, ahlaka baiknya kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir maupun Bu Intan. Sekian acara ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya Pak Widodo, Pak Nasmun. Ya, ya. Cek, cek. Ini mah habis patrik kayaknya.